Selamat malam, Bu Engkong. Agus, selamat malam, Bu Nila. Selamat kabar, Bu. Sehat, Bu Nila. Alhamdulillah. Pak Jufri, selamat malam, Pak Jufri. Pak Jufri. Pak Agus. Siap. Ampun, Bu Madam. Makasih ini dari Persit ya, cabang. Oke, mulai masuk. Malam, Bu Dethi. Malam, Bu Engkong. Gimana putranya, putrinya? Sudah tambah satu lagi. Tambah satu lagi ponaan saya. Kenapa, Bu? Iya. Serumah berlima, yang dua sudah. Ya, moga-moga kita bertiga masih bertahan. Aman. Ada gejala, Bu? Pilak, Bu. Pilak. Pilak cuma demam saat dua malam. Terus pilaknya nggak merembes, cuma bindeng. Iya. Sampai sekarang masih bindeng. Batuk nggak ada, Bu. Iya, teman saya sampai juga tetap hilang rasa, tuh. Iya, hilang rasa memang, Bu. Oke, ini udah mulai banyak yang masuk. Selamat malam, Ibu-Ibu. Dari Kowani. Selamat malam, Bu Nila. Mohon maaf belum terlihat. Selamat malam, Ibu. Iya, Bukartini, Ibu. Bukartini suaranya. Selamat malam, Bu Nengko. Tetap sehat, semangat, Bu. Amin. Selamat malam, Bukartini. Selamat malam, Bu. Malam. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Iya. Sehat-sehat, Bu Nila. Insya Allah, ya, Bu. Covid-nya mulai banyak lagi. Amin. Makasih, Ibu, udah hadir. Iji, matunun, sami-sami. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan. Amin. Oke. Selamat malam, Ibu. Malam. Saya Rahayu dari KWRI. Dari PG? PWRI. PWRI. Satwa Sertama Republik Indonesia. Iya, makasih, Ibu, sudah hadir. Terima kasih. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Dari BKMM Jabar. Beli suang sih. Dari Jabar, ya, Bu? Ya, BKMM Jabar. Baiklah. Pen bitches. Ada siapa? Tidak. Itu bentuknya Jimi. Ini dia. Tidak. Tidak-tidak. Tidak. Tidak sisi. Satu menit lagi kita buka Iya Ibu Tari silakan untuk membuka acara Baik, izin Prof, acara akan segera dimulai Prof Baik, waktu sudah menunjukkan jam 19.30 Kita mulai acaranya Bapak dan Ibu hadirin Ijin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Baik, Bapak dan Ibu hadirin seluruh peserta webinar malam ini Dimohon perhatiannya Di pelajaran acara malam ini Kami mohon kepada semua peserta untuk dapat menekan tombol mute Pada link zoom ini selama acara berlangsung Sekali lagi mohon kepada para peserta Untuk menekan tombol mute pada link zoom ini selama acara berlangsung Terima kasih Silakan Mas Yuda untuk menampilkan Dari FNM Society Baik, Bapak dan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Dan salam sejahtera untuk kita semua Salam sehat Selamat malam kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Selamat datang kembali di acara webinar seris FNM Society ke-41 Saya dengan Lestari yang bertugas sebagai pemandu acara pada malam hari ini Kali ini akan mengambil tema yang berjudul Implementasi ekonomi sirkuler mencegah dampak terhadap kesehatan dan lingkungan Sebelum memulai acara Saya ingin menyapa ketua FNM Society Dan pada narasumber mitra FNM Society Serta moderator webinar malam hari ini Yaitu yang pertama yang saya hormati Ketua FNM Society Yaitu Profesor Dr. Dr. Nila Muluk Spesialis mata konsultan Selamat malam Prof Selamat malam Dr. Bu Yeni Sehat ya Prof ya Iya terima kasih Dan saya juga ingin menyapa Yang terhormat kedua narasumber kita Yaitu Dr. Randa Mas Neli Yarti Hilman MSC Selamat malam Ibu Selamat malam Ibu Dan semua para hadirin rumah Terutama Ibu Nila Muluk yang mengendang saya untuk bicara di sini Terima kasih Dan narasumber yang kedua Yaitu yang saya hormati Profesor Dr. Dr. Chandra Yoga Aditama Spesialis paru konsultan Selamat malam Prof Selamat malam Pada kesempatan hari ini Ini merupakan acara yang spesial ya Prof ya Karena pada hari ini kita bermitra Dengan Kowani Nanti yang akan diwakili oleh Ibu Nita Yudi Dan dari Yayasan Pure Earth Indonesia Pada malam hari ini Saya juga ingin menyapa Yaitu Ibu Nita Yudi Yang sebagai wakil dari Kowani Selamat malam Ibu Yang kedua yaitu Ibu Budi Susilo Rini Sebagai Direktur Yayasan Pure Earth Indonesia Selamat malam Ibu Selamat malam Mbak Tari Selamat malam Sehat ya Ibu Budi Terima kasih Mbak Dan yang saya hormati Moderator kita pada malam hari ini Yaitu Ibu Tardin Dety Yuliati Apoteker MSI Selamat malam Ibu Dety Selamat malam Ibu Tari Serta yang saya hormati Seluruh guru besar yang hadir Dokter spesialis Dan Bapak Ibu hadirin Yang selalu mengikuti acara webinar Pada malam hari ini Saya ucapkan terima kasih Dan selamat datang Semoga semua dalam keadaan sehat selalu Amin Sekedar informasi Acara webinar dari FNM Society malam ini Akan ada sertifikat untuk peserta webinar Maka sangat diharapkan Bapak Ibu sekalian Untuk mengisi kolom absensi Yang akan disampaikan oleh Panitia pada kolom chat Dan diharapkan mengisi Biodata dan gelar Serta alamat email Pada kolom absensi Kami juga informasikan Bahwa saat ini Acara webinar kita ada di dua kanal Yaitu Link Zoo Dan YouTube Live Bagi yang Di channel YouTube Silahkan Jangan lupa subscribe Karena akan kami update Informasi-informasi penting Dari FNM Society Serta di akhir acara Kami akan ada Sepuluh bingkisan Dari FNM Society Maka jangan lupa Simak acara ini Sampai selesai Dan nanti kami Akan umumkan Sepumuluh pemenang Bagi para penanya terbaik Baik Bapak dan Ibu Yang saya hormati Untuk rangkaian acara pertama Malam hari ini Akan dibuka oleh Ketua FNM Society kami Yaitu Profesor Dr. Dr. F. Milamuluk Spesialis mata konsultan Kepada Prof. Mila Dipersilahkan Terima kasih Kepada Ibu Tari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Dan selamat malam Yang saya hormati Para narasumber Ibu Dr. Anda Mas Nelly Dan Prof. Chandra Yoga Tentu tidak lupa Kepada Kowani Kepada seluruh para pesertanya Dan kepada Dengan Yang saya hormati Ketua Kowani Ibu Gio Tapi tidak bisa hadir Dan hari ini Diwakili oleh Ibu Nita Yudi Dan Ibu Budi Dari Yesan Pure Earth Indonesia Para hadirin sekalian Dan tentu juga Teman-teman FNM Society Marilah kita panjatkan Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Atas perkenannya Kita dapat berkumpul Pada malam hari ini Dalam acara webinar FNM Society Yang ke-41 Dan kali ini Kita bergabung Dengan Kewani Dan yayasan Pure Earth Indonesia Topik yang akan Dibicarakan adalah Ekonomi sirkuler Dimana ekonomi Melingkar ini Adalah suatu Alternatif Untuk ekonomi Linier Tradisional Yang dulunya Kita buat Gunakan Dan kita buang Para pelaku ekonomi Menjaga Agar sumber daya Dapat dipakai Selama mungkin Pada sistem ekonomi sirkuler Penggunaan sumber daya Sampah Emisi Energi yang terbuang Diminimalisir Dengan menutup Siklus produksi Konsumsi Dengan memperpanjang Umur produk Penggunaan kembali Dauru ulang Ke produk semula Ataupun dauru ulang Menjadi produk lain Atau upstack Sekling Ekonomi sirkuler Bersifat restoratif Regeneratif Dengan suatu desain Menggantikan Konsep akhir hidup produk Ke arah penggunaan Energi yang terbarukan Menghilangkan Penggunaan Beracun Dan bertujuan Menghampus limbah Melalui produk Dan model bisnis Pada prinsipnya Konsep Siklus ekonomi Sekular Mengubah limbah Menjadi keuntungan Yang menggabungkan Pembangunan Berkelanjutan Dan Implementasikan Ekonomi hijau Saya kira ini penting sekali Dalam teori Bloom Dukungan Kesehatan Sebenarnya Cukup Berangkali Kurang lebih 30% Jika Periuk laku Manusia Menyadari Tidak membuat Kerusakan Lingkungan Namun Dikkhawatirkan Karena pertambahan Populasi Yang saat ini Mencapai 8 miliar Menuju 9 miliar Penduduk Pasti akan Mengganggu Lingkungan Dan sampah Yang dihasilkan Akan berdampak Pada kualitas Hidup Lingkungan Adalah ekosistem Yang menyimbangi Kehidupan Ataupun Kesehatan makhluk Hidup di dunia Ekosistem yang terganggu Akan Mengaktibatkan Timbulnya penyakit Dan akan Berbiaya tinggi Banyak mungkin Yang sudah kita Ketahui Misalnya Terjadinya Gangguan Ginjal Ataupun Kolera Ataupun Bayi lahir Dengan Kecacatan Jadi Limbah padat Seperti Logam Plastik Karet Akan Mempengaruhi Kesehatan Saat Membusuk Dan Mengimbulkan Gas-gas Yang beracun Sehingga Kita perlu Meminimalkan Kita perlu Memikirkan Atau Meminimalkan Kerusakan Lingkungan Dan Sosial Agar Tidak Terjadi Dampak Kesehatan Kali ini FNN Society Mengajak Mitra Baik dari Yel Haksan Pure Earth Indonesia Fokus Kepada Mitigasi Dan Kewani Suatu Organisasi Wanita Untuk Kita Secara Bersama Mengatasi Atau Meminimalkan Kerusakan Lingkungan Kesehatan Dan Sosial Masyarakat Dan Ekonomi Sirkular Menjadi Awal Mitigasi Perubahan Iklim Oleh Karena Itu Kami Mempertimbangkan Judul Pada Malam Ini Adalah Implementasi Ekonomi Sirkular Mencegah Dampak Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan Terima Kasih Kepada Narasumber Yang Sudah Tidak Asing Lagi Bagi Kita Yaitu Hilman Master of Science Dan Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama Terima kasih Sudah bisa Hadir Dengan Moderator Dr. Randa Radendetti Yuliati APT Master of Science Terima kasih Kepada Pemandu Acara Ibu Lestari Terima kasih Kepada Para Peserta Semoga Apa Yang Diberikan Oleh Narasumber Dan Pada Saat Diskusi Akan Bermanfaat Bagi Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Terima kasih Prof. Mila Yang sudah Membuka Acara Webinar Pada Malam Hari Ini Acara Selanjutnya Kita Memasuki Rangkaian Pelaksanaan Acara Webinar Dan Akan Dilakukan Sesi Diskusi Dan Tanya Jawab Oleh Kedua Para Narasumber Dan Acara Ini Akan Dimoderatori Oleh Ibu Radendetti Yuliati Apotekar MSI Kepada Ibu Detti Kami Persilahkan Untuk Pemandu Acara Webinar Pada Malam Hari Ini Dipersilahkan Ibu Detti Terima kasih Ibu Tari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Dan Salam Sehat Untuk Kita Semua Kepada Yang Terhormat Ketua FNS Society Yang Saya Cintai Profesor Nila Muluk Kemudian Kepada Yang Terhormat Yang Hadir Disini Yang Mewakili Dari Kowani Ada Ibu Nila Yudi Selamat Malam Ibu Dan Direktur Yayasan Pure Earth Indonesia Ibu Budi Susi Lorini Selamat Malam Ibu Dan Dan Tentunya Narasumber Kita Malam Ini Di Acara Webinar Zoom Webinar FMN Society Yang Ke 41 Yaitu Ibu Dr. Anda Mas Nelly Hilman MSC Dan Prof Dr. Profesor Dr. Chandra Yoga Adhitama Spesialis Paru Konsultan Dan Tentunya Dengan Hadirin Bapak Ibu Yang Berbahagia Hadir Di Acara Zoom Kami Pada Malam Ini Zoom Webinar Kami Pada Malam Ini Mengambil Tema Implementasi Ekonomi Sirkuler Mencegah Dampak Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan Tentunya Dengan Bertambahnya Populasi Dunia Saat Ini Dan Berapa Banyak Sampah Dengan Menjadikan Problem Saat Ini Dimana Sampah Ini Akan Menghasilkan Gas Dan Menghasilkan Cercat Lain Yang Bisa Merugikan Kepada Kesehatan Masyarakat Dan Tentunya Juga Selain Merugikan Kepada Masyarakat Limbah Ini Masih Juga Bisa Dipergunakan Atau Dimanfaatkan Bagi Masyarakat Sehingga Untuk Kita Semua Bisa Menghasilkan Sesuatu Yang Bisa Menguntungkan Jadi Tidak Hanya Dari Segi Kesehatan Saja Menggunakan Tandak Kesehatan Juga Bisa Untuk Menguntungkan Kepada Kita Semua Oleh Karena Itu Malam Ini Narasumber Narasumber Kita Yang Pertama Yaitu Ibu Dokter Randa Mas Nelly Hilman MSC Kami Persilahkan Ibu Untuk Bisa Menyampaikan Materi Ibu Pada Malam Ini Sehingga Kita Semua Bisa Memahami Dan Bisa Mengerti Terhadap Kondisi Saat Ini Bagaimana Dengan Situasi Dengan Adanya Limbah-limbah Yang Memang Banyak Pada Saat Ini Dan Saya Perlu Perkenalkan Bahwa Ibu Mas Nelly Ini Adalah Sebagai Pernah Sebagai Deputi Di Ministry Of Natural Resources Conference Exchange In Environmental Degradation Control Ministry Of Indonesia Atau Di KLH Ini Banyak Sekali Dari Kita Bisa Lihat Kurikulum Kute Dari Ibu Mas Nelly Ini Kita Beruntung Sekali Malam Ini Bisa Menghadirkan Ibu Mas Nelly Untuk Bisa Menyampaikan Paparannya Dan Insya Allah Kita Semua Akan Mengerti Dan Memahami Dan Serta Apa Yang Harus Kita Laksanakan Dari Mulai Saat Ini Untuk Kedepan Terhadap Kondisi Daripada Lingkungan Kita Saat Ini Kami Persilahkan Ibu Mas Nelly Untuk Paparannya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pada Ibu Deti Dan Juga Pada Ibu Nila Muluk Dan Wakil Dari Kewani Dan Ibu Budi Yang Apa Kita Bekerjasama Dalam Hal Menjelaskan Atau Paling Tidak Kita Sharing Informasi Mengenai Circular Ekonomi Mencegah Dampaknya Pada Kesehatan Dan Lingkungan Hidup Kita Mengetahui Bahwa Dalam Kehidupan Kita Banyak Aktivitas Kita Yang Menghasilkan Mengambil Sumber Daya Alam Dan Menghasilkan Sisanya Menjadi Limbah Nah Ini Yang Kita Dapatkan Misalnya Dari Kegiatan Transportasi Saja Kita Akan Menghasilkan Berbagai Emisi Kita Menggunakan Sumber Daya Energi Minyak Solar Begitu Tetapi Dia Menghasilkan Berbagai Zat Pencemar Lainnya Seperti NOX Sulfida Dan Lain-lainnya Dan Juga Untuk Kita Bertani Juga Dihasilkan Kita Menggunakan Pupuk Menggunakan Pestisida Dan Yang Mengandung Berbagai Macam Senyawa Kimia Yang Sangat Berbahaya Dan Beracun Banyak Hal Yang Lain Yang Kita Dapatkan Seperti Kita Ketahui Bahwa jumlah Penduduk Yang Cukup Besar Tersebut Itu Menghabiskan 75% Dari Sumber Daya Alam Kita Maksud 1,75% Dari Sumber Daya Alam Kita Jadi Bisa Dibayangkan Kalau Kita Tidak Kita Boros Untuk Penggunaan Sumber Daya Alam Satu Saat Juga Akan Hilang Begitu Saja Saya Masuk Kepada Slide Keduanya Mungkin Untuk Menjelaskan Bahwa Dampak Daripada Pencemaran Terhadap Lingkungan Hidup Dan Juga Kesehatan Kita Ketahui Apa Yang dimaksud Dengan Pencemaran Itu Adalah Masuknya Atau Dibasukkannya Makhluk Hidup Zat Energi Dan Atau Komponen Lain Kedalam Lingkungan Hidup Oleh Kegiatan Manusia Sehingga Melampai Baku Mutu Lingkungan Hidup Yang Telah Ditetapkan Kita Paham Bahwa Tadi Apa Namanya Banyak Sekali Zat Pencemar Yang Masuk Kelingkungan Kualitas Udara Kita Tahu Bahwa Jakarta Termasuk Yang Seringkali Dampak Dari Pencemaran Udara Itu Melampaui Standar Yang Ditetapkan Sehingga Menimbulkan Masalah Terhadap Lingkungan Dan juga Kesehatan Manusia Sendiri Nah Dari Pencemaran Itu Kita Paham Bahwa Akan Mempengaruhi Berbagai Hal Dalam Kehidupan Kita Sendiri Misalnya Adalah Dampak Langsung Kekesehatan Kita Kenal Merkuri Misalnya Kita Tahu Bahwa Merkuri Ini Di Jepang Pernah Terjadi Dampak Yang Sangat Serius Dimana Manusia Itu Terkena Dampak Penyakit Merkuri Yang Menimbulkan Kehilangan Keseimbangan Dan Juga Banyak Lagi Penyakit Lainnya Yang Seperti Timah Hitam Atau Timbal Yang Menyebabkan Kalau Masih Apa Namanya Masih Konsentrasinya Sedikit Di dalam Tubuh Kita Itu Saja Sudah Menimbulkan Anemia Tetapi Kalau Untuk Anak Anak Itu Juga Bisa Mengurangi IQ Anak Anak Sendiri Di dalam Food Security Kita Paham Bahwa Kita Butuh Kalau Kita Lihat Sekarang Perang Saja Antara Ukraina Rusia Menimbulkan Masalah Makanan Kita Jadi Banyak Negara-negara Eropa Yang Terganggu Karena Tidak Dapat Mendapatkan Suplai Bahan Makanan Dari Ukraina Ini Selain Itu Selain Perang Tapi Kita Dari Pencemaran Itu Karena Pencemaran Air Kepencemaran Tanah Akibat Juga Pupuk Yang Sudah Apa Namanya Bahkan Juga Masalah Masalah Climate Change Itu Menimbulkan Juga Berbagai Tanaman Kita Padi Misalnya Itu Tidak Sesuai Lagi Atau Tidak Produktivitasnya Agak Rendah Dibandingkan Masa-masa Lalu Mungkin Dan Kebutuhan Makin Meningkat Itu Masalah Pencemaran Yang Diakibatkan Oleh Berbagai Hal Untuk Food Security Dan Untuk Climate Change Climate Change Ini Kita Tahu Gas rumah Kaca Yang Dihasilkan Karbon Karbon Dioksida Metana Dinitrogen Oksida Klorofluor Karbon Dan Hidrok Klorofluor Karbon Itu Semua Akan Menimbulkan Meningkatnya Suhu Dan Akibat Suhu Yang Meningkat Berbagai Hal Akan Terjadi Yaitu Kita Lihat Saja Hujan Yang Tidak Menentu Dimana Hujan Curah Hujan Sangat Tinggi Walaupun Waktu Singkat Sehingga Menimbulkan Banjir Longsor Dan Sebagainya Dan Itu Menimbulkan Kerusakan Bahkan Kepada Infrastruktur Kita Dan Bahkan Juga Mungkin Berakibat Pada Food Security Maupun Masalah Masalah Hilangnya Biodiversity Biodiversity Hilang Itu Menimbulkan Berbagai Makan Penyakit Juga Misalnya SARS Bahkan Sekarang Kita Di Apa Namanya COVID Karena Walaupun Ini Masih Dalam Penelitian Tetapi Orang Menganggap Itu Karena Habitat Daripada Binatang Yang Membawa Virus Ini Itu Tidak Hilang Maka Dia Akan Mencari Mencari Host Yang Baru Salah Satunya Adalah Manusia Jadi Ini Enggak Mudah Bagi Kita Sebetulnya Kalau Kita Membiarkan Masalah Pencemaran Ini Akan Menimbulkan Berbagai Hal Dampak Sosial Dan Ekonomi Bahkan Politik Bagi 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 Kita Di Masa Mandata Silahkan Slide Yang Berikutnya Saya Akan Jelaskan Juga Apa Sebetulnya Circular Economy Tadi Disampaikan Oleh Ibu Nila Muluk Bahwa Ini Adalah Model Bisnis Circular Berbanding Terbalik Dengan Model Bisnis Linier Dimana Intrinya Memproduksi Barang Yang Lebih Tahan Lama Digunakan Dalam Jangka Waktu Yang Lama Dan Ramah Lingkungan Tentunya Jadi Ini Yang Kita Lihat Bahwa Circular Bisnis Ini Kalau Dulu Jargonnya Para Pebisnis Itu Mengatakan Dengan Carilah Keuntungan Sebesar-besar Dalam Waktu Sesingkat-singkatnya Sehingga Mereka Menggunakan Dengan Volume Yang Banyak Dan Iklan Yang Sangat Luas Sehingga Masyarakat Terus Membeli Dan Membeli Bahkan Mereka Mencoba Redesign Sedikit Saja Kemasannya Oh Ini Model Baru Itu Sering Terjadi Dan Kita Tanpa Sadar Membeli Dan Membeli Sesuai Dengan Iklan Yang Ada Itu Adalah Model Bisnis Linier Yang Lalu Maka Kita Masuk Ke Model Bisnis Yang Circular Ini Yang Kita Coba Untuk Mengurangi Penggunaan Daripada Sumber daya Alam Karena Itu Dia Dipakai Selama Mungkin Dengan Berbagai Aktivitas Lainnya Misalnya Dengan Kita Melakukan Pendekatan Rethinking Rethinking Ini Kita Berharap Ketika Kita Membangun Sesuatu Indusi Katakan Maka Kita Berpikir Oh Ya Kita Tidak Boleh Boros Untuk Menggunakan Sumber Daya Alam Maupun Rometrios Yang Ada Maka Kita Juga Berpikir Bahwa Jangan Sampai Nanti Limbahnya Akan Memludak Sehingga Akan Mencemari Dan Sebagainya Nah Setelah Itu Kita Harus Mere-design Juga Bisa Melakukan Berbagai Cara Untuk Mere-design Menggunakan Kembali Atau Mengambil Barang Itu Dan Memperbaiki Kita Dari dulu Untuk Indonesia Termasuk Yang Repair Ini Ada Jadi Banyak Apa Namanya Produk-produk Elektronik Kalau Di Negara Asing Negara Negara Maju Itu Kali Ada Yang Baru Dibuang Kalau Di Indonesia Masih Bisa Di Repair Di Perbaiki Lalu Atau Diberikan Kepada Pihak Yang Apa Namanya Yang Tidak Mampu Membelinya Lalu Mereka Melakukan Perbaikan Lima 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 Facturing Itu Mencoba Kembali Memperbaiki Sehingga Memproduksi Ini yang baru Dan Selanjutnya Itu Tentunya Dengan Cara Daur ulang Dan Daur ulang Sehingga Hal itu Bisa Dilakukan Agar Kita Tidak Menghasilkan Limbah Dan Tidak Kita Lebih Hemat Dalam Penggunaan Sumber Daya Alamnya Di Dalam Sebetulnya Masalah Reuse Atau Penggunaan Kembali Reuse Reuse Recovery Dan Recycling Itu Pada Tahun 1980 1990 Banyak Perusahaan-perusahaan Melakukan Itu Akibat Adanya Peraturan Lingkungan Sehingga Mereka Berupayakan Bagaimana Melakukan Hal itu Sehingga Mereka Tidak Memerlukan Dana Yang Besar Untuk Memenuhi Peraturan Perundangan Setelah Itulah Mereka Memahami Bahwa Oh Dengan Adanya Apa Upaya Ini Maka Mulailah Orang Berpikir Bahwa Bisnis Yang Baik Itu Adalah Supaya Kita Bisa Memperpanjang Penggunaan Sumber Sumber Daya Alam Itu Sehingga Tidak Dan Juga Tidak Menghasilkan Limbah Nah Ini Yang Kita Apa Namanya Kita Harapkan Circular Economy Ini Sangat Mulai Dikenal Pada Tahun 2000an Yang Kita Sebut Circular Economy Dan Pada Saat G20 Itu Salah Satu Juga Jargon Yang Juga Disampaikan Di Dalam Apa Namanya Catatan-catatan Untuk Hasil Dari Berbagai Working Group Di G20 Tersebut Nah Saya Selanjutnya Saya Ingin Sampaikan Juga Bahwa Gimana Cara Berpikir Siklar Ekonomi Ini Kenapa Semua Orang Sekarang Ingin Melakukannya Dari Tadi Kegiatan Manusia Kita Menghasilkan Produk Tapi Juga Ada Pencebaran Tapi Dengan Siklar Ekonomi Ini Itu Akan Mengurangi Dampak Pada Lingkungan Sehingga Bisa Terjadinya Pembangunan Berkelanjutan Sehingga Apa Namanya Kita Bisa Mencapai SDGs Goals Atau Hal Yang Kita Dapat Lakukan Namun Demikian Di Dalam Ekonomi Siklar Maaf Ini Tadi Ada Kurang Ketik Itu Ada Masalah Sebetulnya Yang Kita Harus Hati-hati Karena Negara Maju Dia Melakukan Upaya-upaya Redesign Menggunakan Proses-proses Yang ramah Lingkungan Tetapi Mereka Masih Punya Peralatan Yang Dulunya Masih Mencemari Dan Sebagainya Biasanya Ini Dibuang Ke Negara Berkembang Nah Itulah Kita Sebagai Negara Berkembang Jangan Sampai Menerima Sunset Teknologi Karena Sunset Teknologi Ini Akan Mencemari Negara Kita Tentunya Jadi Di Dalam Pelaksanaan Circular Ekonomi Juga Ini Jangan Harus Dengan Yang ramah Lingkungan Karena Banyak Juga Dilakukan Secara Ilegal Dengan Masih Dengan Jargon Mencari Keuntungan Sebesar-besarnya Sehingga Mereka Mengabaikan Faktor-faktor Yang Menimbulkan Pencemaran Atau Juga Dampak Pada Kesehatan Dan Lingkungan Hidup Selanjutnya Saya Langsung Masuk Saja Bagaimana Kita Di Dalam Peraturan Kita Sudah Mengatakan Bahwa Peraturan Tentang Persampahan Supaya Tidak Lebih Itu Dekat Dengan Kehidupan Kita Sehari-hari Sampah Rumah Tangga Barang Elektronik Kita Punya Kulkas Kita Punya Laptop Kita Punya Handphone Kita Punya Macam-macam Peralatan Yang Elektronik Ini Dihasilkan oleh Kita Kadang Sudah Tidak Kepakai Ditumpuk Saja Di Kerdus Kerdus Di Dalam Rumah Sehingga Seringkali Mendatangkan Apa Namanya Tikus-tikus Untuk Rusaknya Nah Dalam Hal Ini Di Dalam Peraturan Kita Sendiri Itu Sudah Dikatakan Bahwa Ada Tentang Sampah-sampah Elektronik Itu Masuk Kepada Limbah Sampah Spesifik Yang Baru Di Peraturannya Pada Tanggal 27 PP Tentang Sampah Spesifik Tahun 2020 Nah Sampah Spesifik Ini Ini Kategori Masuk Dalam Limbah B3 Jadi Dia Karena Dia Berasal Dari Rumah Maka Kita Tidak Paham Bahwa Apa Namanya Ini Akan Menimbulkan Problem Di Kita Kadang-kadang Kita Baterai Baterai Bekas Yang Itu Kita Buang Saja Padahal Dia Juga Masih Mengandung Sulfur Mengandung Juga Apa Namanya Timah Hitam Yang Menimbulkan Problem Juga Di Kesehatan Manusia Maupun Pencemaran Di Dalam Lingkungan Selanjutnya Nah Ini Saya Ambil Dari Presentasi Teman-teman Di KLHK Bahwa Berbagai Apa Namanya Sampah Sampah Spesifik Yang Dihasilkan Di Rumah Tangga Ini Yang Tadi Saya Katakan Sampah Elektronik Ada Perca Ada Aki Bekas Dan Ada Botol-botol Bekas Kemasan Pestisida Insektisida Yang Seringkali Kita Mengabaikannya Membuang Begitu Saja Padahal Ini Termasuk Dalam Kategori Limbah B3 Nah Ini Sebetulnya Kita Apa Namanya Tidak Pernah Melakukan Pemisahan Di Dalam Atau Pemilahan Terhadap Sampah-sampah Tersebut Padahal Resikonya Ini Salah satu Contoh Adalah Bekas Apa Namanya Pestisida Pestisida Di Dalam Tempat Plastik Dianggap Ini Tidak Bermasalah Suatu Saat Itu Dipakai Begitu Saja Untuk Penampung Air Minum Nah Yang Meminum Itu Akan Terkena Toks Apa Terkena Dampaknya Dan Suatu Saat Juga Ada Keluarga Yang Membeli Oleh Pisang Sele Tetapi Kemasannya Itu Ternyata Bekas Kemasan Pestisida Juga Dan ketika Mereka Memakan Itu Tentunya Terjadi Masalah Bahkan Ada Yang Sampai Meninggal Itu Pernah Terjadi Dan Kasus-kasus Ini Perlu Kita Perhatikan Dengan Saksama Karena Itu Harusnya Memang Kemasan Kemasan Seperti Itu Haruslah Dikelompokkan Menjadi Sampah Yang kita Kena dengan Sampah Sifik Dengan Pengelolaannya Yang Lebih Baik lagi Ke arah Sikular Ekonomi Karena Nanti Saya kasih Contoh Bagaimana Sampah-sampah Ini Dipanfaatkan Kembali Selanjutnya Ini Contoh Sampah 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 Ini Untuk Pemerintah Pemerintah Daerah DKI Kalau Ibu-ibu Dan Bapak-bapak Punya Sampah Elektronik Atau Sampah 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 Tersebut Kalau Sudah 5 kilo Itu Tinggal Kontak Kalau Kita Punya KTP DKI Dan Tinggal Di DKI Bisa Kontak Kepada Pemerintah DKI Dan Mereka Akan Ambil Sampah Sampah Tersebut Mungkin Bekas Bekas Apa Namanya Kadang-kadang Kita Pembakar Pembakar Atau Atau Untuk Roti Untuk Bakaran Roti Untuk Timbangan Atau Untuk Juga Kulkas Yang Sudah Lama Atau Juga HP Atau Komputer Atau Printer Ini Kalau Sudah Lebih Dari 5 kilo Kita Tinggal Kontak Kepada Pemerintah DKI Dan Mereka Akan Ambil Itu Dan Dari Sana Mereka Akan Diteruskan Kepada Perusahaan Perusahaan Yang Secara Yang Mendapat Izin Dari Pemerintah Untuk Mengolahnya Karena Dari Elektronik Ini Akan Bisa Dihasilkan Berbagai Logam-logam Yang Termasuk Emas Termasuk Juga Termasuk Emas Kaper Banyak Banyak Logam-logam Yang Sangat Berharga Dan Kalau Di Jepang Disebutnya City Mining Jadi Dia Ambil Itu Untuk Diambil Lagi Logam-logam Yang Seperti Emas Seperti Kaper Itu Untuk Dijual Kembali Limba Elektronik Ini Rupanya Di Dalamnya Itu Banyak Kalau Makin Banyak Emas Katanya Lebih Baik Kualitas Daripada Produknya Tersebut Selanjutnya Nah Oleh Tadi Saya Sampaikan Bahwa Di Jakarta Beberapa Juga Sudah Ditempatkan Untuk Pembuangan Atau Pengumpulan Dari Sampah-sampah Spesifik Ini Dimana Nanti Dikumpulkan Oleh Mereka Di TPS Selanjutnya Akan Dibawa Kepada Pihak Ketiga Yang Melakukan Pengelolaan Tersebut Selanjutnya Nah Namun Kita Paham Bahwa Di dalam Penelapan Ekonomi Sikular Pasti Ada Tantangannya Juga Seperti Yang Saya Tadi Katakan Kalau Kita Menggunakan Teknologi Daurulang Atau Teknologi Sunset Teknologi Yang Menghasilkan Imbab B3 Contohnya Adalah Darulang Aki Bekas Banyak Sekali Yang Kita Tahu Bahwa Aki Bekas Ini Bisa Dikelola Kembali Atau Diambil Lagi Timah Hitamnya Dari Aki Bekas Itu Jadi Biasanya Aki Itu Dipotong Dibongkar Diambil Timah Hitamnya Kalau Kalau Kita Lihat Bahwa Penggunaan Aki Itu Paling Lama Satu Sampai Dua Tahun Lalu Dia Dihasilkan Ada Limbah Berupa Timbal Dan Kalau Kita Lihat Bahwa Di Indonesia Ini Hanya Ada Tiga Perusahaan Yang Berizin Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan Dimana Mereka Dianggap Sudah Memenuhi Pestandar Lingkungan Walaupun Dari Data Yang Dihasilkan Beberapa Daerah Itu Masih Terlihat Lahan Sekitarnya Tercemar Oleh Timah Hitam Harusnya Di dalam Peraturan Bahwa Aki Ini Termasuk Limbah Spesifik Yang Harus Melaksanakan EPR Perusahaan Yang Menghasilkan Aki Harusnya Mengambil Kembali Jadi Saya Sebelum Ini Ada Slide Yang Apa Namanya Mohon Maaf Di Sebelum Nah Ini Contoh Shop And Drive Ini Adalah Salah Satu Apa Namanya Kalau Kita Beli Aki Di Shop And Drive Ini Maka Dia Mau Menerima Aki Bekas Terpakai Dan Seringkali Mereka Kembalikan Uang 100 Ribu Bahkan Ada yang Lebih Juga Nah Ini Cara-cara Yang Baik Dari Satu Perusahaan Kalau Tidak Salah Ini Dari Perusahaan Yang Bagus Untuk Dia Mengambil Kembali Sampahnya Dan Dan Diharapkan Dari Pengumpulan Itu Dibawalah Ke Tempat Yang Perusahaan Yang Berizin Karena Banyak Sekali Di Indonesia Nanti Mungkin Ibu Budi Akan Jelaskan Dimana Saja Kita Punya Apa Namanya Perusahaan Recycling Smelternya Yang Ilegal Nah Di Daerah yang Ilegal Ini Pada Umumnya Terjadi Pencemaran Dan Itu Sudah Apa Namanya Akibatnya Terjadi Tempat Tempat Pengumpulan Pemencahan Aki Tungku Pembakaran Sehingga Mencemarai Lingkungan Dan Gangguan Kesehatan Manusia Dari Data Blacksmith Dan Pure Earth Dan GAP Ini Kita Tahu Bahwa Lebih Dari 8 Juta Orang Mempunyai Konsentrasi Timbal Dalam Darah Lebih Dari 5 Mikrogram Per Desiliter Dan Kita Tahu Juga Dari Data Pure Earth Bahwa Anak-anak Di Cinnangka Bogor Itu Tempat Ilegal Dulunya Tempat Ilegal Daur Ulang Aki Ini Yang Menghasilkan Timbal Itu Rata-rata Kandungan Timbal Dalam Darahnya 8,6 Mikrogram Per Desiliter Dan Ada Ada Anak-anak Yang Lebih Dari 10 Mikrogram Per Desiliter Di Daerah Cinangka Dan Lebih Besar Lagi Ada Juga Yang 17 Mikrogram Per Desiliter Bisa Dibayangkan Kasian Anak-anak Tersebut Karena IQ Bisa Rendah Sekali Jadi Kalau Kita Lihat Bahwa Kalau Kita Menjalankan IPR Ini Dan Dia Masuk Kedalam Perusahaan Perusahaan Yang Memang Memenuhi Persyaratan Lingkung Walaupun Itu Masih Didapatkan Bermasalah Namun Lebih Baik Dibandingkan Kalau Itu Masuk Kedalam Yang Ilegal Smelter Itu Yang Terjadi Paling Banyak Itu Di Jawa Dan Di Sumatera Maka Ada Dari Data Kita Menunjukkan Bahwa Secara Informal Itu Diolahnya Ada 50-70% Aki Bekas Didarulang Oleh Sektor Informal Selanjutnya Nah Ini Contoh Perusahaan Yang Melakukan Circular Economy Karena Dia Dari Dari Bekas Kemasannya Dia Melakukan Recycling Sehingga Dia Bisa Menghasilkan Lagi Kembali Plastik-plastik HDPE Dan Dan Itu Dimanfaatkan Kembali Selanjutnya Perusahaan Ini Juga Melakukan Ini Perusahaan Menghasilkan Nenas 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 Dan Juga Apa Namanya Jam Dan Sebagainya Itu Tetapi Dia Karena Harus Memenuhi Persyaratan Lingkungan Waktu itu Maka Mereka Berfikir Bagaimana Limbah-limbah Dari Sisa Dari Pemotongan Daun-daun Dari Nenas Ini Mereka Jadikanlah Untuk Kompos Bahkan Margot Untuk Dijadikan Juga Makanan Ternak Bagi Beberapa Hewan Yang Lainnya Jadi Ini Hal-hal Yang Sangat Baik Dilakukan Oleh Perusahaan Ini Untuk Melihat Bahwa Beberapa Masalah Yang Dihadapi Itu Dia Jadikan Satu Produk Yang Menghasilkan Kegiatan Yang Lain Yang Menghasilkan Juga Secara Ekonomi Mereka Melakukan Ternak Juga Untuk Karena Bisa Menghasilkan Makanan Ternak Dengan Menggunakan Magot Atau Lalat Yang Bisa Menghancurkan Sampah Sampah Ini Sehingga Dia Akan Bisa Dijadikan Makanan Ternak Selanjutnya Oh Sampai Kesimpulannya Jadi Ke Apa Namanya Kalau Kita Lihat Berbagai Hal Ini Kita Berharap Bahwa Circular Ekonomi Ini Itu Dapat Kita Jalankan Dengan Baik Maka Kita Harus Mulai Merubah Model Usaha Linier Menjadi Model Circular Ekonomi Dan Pada Pertemuan G20 Para Pihak Setuju Mencapai Pengalaman Berkerjaan Dengan Menerapkan Ekonomi Circular Namun Kita Paham Bahwa Di Dunia Ini Industri Yang Ada Itu 92% Itu Adalah Industri Menengah Kebawah Sehingga Kalau Dia Menengah Kebawah Untuk Melakukan Atau Mendapatkan Informasi Tentang How to Dunya Itu Juga Mereka Kesulitan Termasuk Biayanya Maka Mulailah Sekarang Dikembangkan Juga Adanya Green Bank Jadi Bank-bank Ini Memberikan Bantuan Kepada Para Industri Yang Bisa Mengupayakan Untuk Mengurangi Dampaknya Atau Melaksanakan Circular Ekonomi Tapi Tidak Juga Mudah Karena Di Dalam Industri Yang Menengah Kebawah Itu Tentu Mereka Tidak Mempunyai Ahli Yang Baik Sehingga Perlu Ada Pendampingan Pendampingan Berikutnya Juga Kita Lihat Penghasilan Limbah Limbah B3 Sampah Atau Apapun Namanya Limbah B3 Maka Kita Harus Melakukan Pemilahan Di rumah Tangga Kita Seringkali Ada Sampah Drop Langsung Kadang-kadang Kita Mau Melakukan Pemilahan Tapi Selalu Teman-teman Mengatakan Pada Saya Bu Nelly Soalnya Ketika Kita Sudah Pila Maka Sampah Yang Pengangkut Sampah Itu Mencampurkannya Kembali Dalam hal Ini Ibu-ibu Dan Bawah Sekalian Ada Beberapa Contoh Di Jakarta Maupun Di Daerah Lainnya Mereka Melakukan Pemilahan Sampah Dengan Baik Dimana Sampah Sampah Itu Terpilah Misalnya Plastik Maka Kirim Ketempat Pengolah Plastik Misalnya Kaleng-kaleng Juga Dilakukan Dikirim Mereka Mendapatkan Uang Kembali Maka Kita Kenal Ada Bank-bank Sampah Lalu Mereka Juga Membuat Kompos Dari Kompos Itu Dia Membuat Tanaman Sehingga Lingkungannya Menjadi Hijau Mungkin Suatu Kali Kita Bisa Mencontoh Hal-hal Tersebut Lalu Ini Kita Mencegah Dampak Pencebaran Terhadap Kesahan Manusia Ini Cuma Contoh Saja Berdasarkan Hasil Dari Pure Earth Ketika Mereka Melakukan Studi Di Sinangka Bogor Timah Hitam Bagi Rumah-rumah Yang Dibersihkan Debu-debunya Dan Dibersihkan Lantai Setiap Hari Itu Kadar Timah Hitam Dalam Darah Anak-anak Yang Di rumah Itu Lebih Rendah Dibandingkan Yang Mereka Tidak Melakukan Hal Itu Jadi Membersihkan Rumah Dan Mengepel Rumah Mencuci Tangan Sekarang Juga Karena Covid Kita Juga Cuci Tangan Bahkan Kalau Karena Pencemaran Udara Maupun Sekarang Bakteri Kita Pakai Masker Itu Walaupun Oksigen Kadang-kadang Kita Kesulitan Untuk Bernafas Tetapi Mungkin Karena Kondisi Pencemaran Yang Sekarang Tinggi Itu Memang Perlu Kita Lakukan Juga Lalu Tentunya Memakan Makan Yang Sehat Nah Kepada Apa Namanya Menanam Pohon Di Halaman Dan Maupun Di Dalam Rumah Karena Ada Tanaman Taman Yang Bisa Menyerap Zat Pencemar Kalau Di Ruangan Antara Lain Tanaman Lidah 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 Mertua Itu Bagus Karena Dia Bisa Menangkap Berbagai Zat Pencemar Tersebut Ini Untuk Kita Yang Karena Ini Kewani Saya Pikir Ini Hal-hal Yang Perlu Kita Ketahui Di Rumah Kita Masing-masing Bisa Dilakukan Dan Untuk Pemerintah Tentunya Dalam Peraturan Mendorong Dilakukannya Sikul Ekon Ini Perlu Juga Diperlukan Pengawasan Yang Ketat Maksudnya Ketat Karena Kalau Kita Lihat Sampah Elektronik Ini Itu Juga Banyak Secara Ilegal Dilakukan Oleh Para Yang Ilegal Tersebut Itu Dia Akan Menghasilkan Atau Seringkali Ada Merkurinya Karena Untuk Mengambil Emas Itu Mereka Menggunakan Merkuri Jadi Sangatlah Tidak Baik Kalau Itu Dilakukan Dengan Cara-cara Yang tradisional Atau Yang tidak Ramah lingkungan Karena Akan Punya Dampak Kepada Kesehatan Manusia Langsung Di Sekitarnya Nah Oleh Karena Itu Selain Peraturan Mulai Karena Saya Dengar Juga Teman-teman Di KLHK Sedang Membuat Juga Bagaimana APR Itu Bisa Dilaksanakan Untuk Limba-limba Spesifik Ini Juga Perlu Dilakukan Juga Kontrol Untuk Kita Mengawasi Pengangkutan Yang Ke Tempat Pengelolaan-pengelolaan Yang Ilegal Dan Kepada Selain Itu Juga Perlu Pengawasan Yang Ketat Dan Kalau Saya Adanya Kerjasama Pemerintah Masyarakat Dan Para Pengusaha Apa Menengah Dan Kecil Ini Karena Di daerah Jawa Timur Saya Lupa Nama Daerahnya Mereka Itu Adalah Pendaur Ulang Aluminium Nah Sampahnya Sampai Meludak Tapi Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat Bersama Masyarakat Membuat Kooperasi Dan Mereka Bisa Membuat Satu Indus Darulang Secara Bersama-sama Dengan Mencegah Pencemaran Yang Terjadi Dan Limbahnya Bisa Dikelola Juga Dengan Baik Dan Mereka Yang Tadinya Ilegal Itu Dijadikan Satu Usaha Kooperasi Ini Hal Yang Sangat Baik Kita Apresiasi Untuk Pemerintah Daerah Setempat Juga Pemerintah Pusat Dan Juga Masyarakat Yang Menangan Ini Karena Mereka Paham Dampak Daripada Limbah-limbah Yang Dihasilkannya Itu Juga Akan Bermasalah Terhadap Mereka Sendiri Atau Keluarga Mereka Yang Bekerja Di Sekitar Tersebut Dari Saya Mungkin Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Kalau Ada Hal-hal Yang Nanti Ingin Ditanyakan Dengan Selang hati Saya akan Menjawab Terima kasih Dr. Mas Nelly Atas Paparannya Yang Sangat Komplehensif Dan Sangat Dipahami Terutama Saya Yang Baru Mengerti Bahwa Seperti Apa Limbah Yang Dihasilkan Kemudian Bisa Daur Ulang Kembali Dengan Tentunya Tidak Merugikan Terhadap Kesehatan Bu Bapak Ibu Sekalian Yang Punya Pertanyaan Mohon Disimpan Dulu Nanti Setelah Pembicara Kedua Baru Kita Mengadakan Diskusi Baik Dengan Pembicara Pertama Maupun Pembicara Kedua Untuk Yang Berikutnya Adalah Pembicara Kita Yang Kedua Yaitu Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama Spesialis Penyakit Paru Konsultan Dan Prof. Chandra Ini Adalah Merupakan Direktur Program Paskasarjana Dari Universitas IRC Dan Kedua Adalah Profesor Bidang Pulmonologi Dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof. Chandra Yoga Ini Adalah Pernah Menjabat Sebagai Direktur Direktur Penyakit Menular Di WHO Satu S september ASA Regional Office Searro 2018 2020 Kemudian Menjabat Sebagai DGen Pengendalian Penyakit Dan Penyihatan Lingkungan P2PL Di Kementerian Kesehatan Dan Sebagai Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Bapter Bangkes Di Kementerian Kesehatan Dan Dan banyak lagi jabatan beliau di bidang pekerjaan dan organisasi dan aktif dalam tulisan saat ini, Prof Chandra ini luar biasa untuk tulisan-tulisannya yang sangat bermanfaat untuk kita dan masyarakat kita semuanya. Kami persilahkan Prof untuk menyampaikan materinya untuk kita semua. Silahkan Prof. Terima kasih Bu Dati, saya share screen. Sudah kelihatan ya? Sudah, Prof. Sudah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Nila yang saya hormati, Bapak sekalian, saya mau mulai dengan dua hal. Nomor satu, saya mau ucapkan selamat karena saya dengar tadi ini sudah webinar yang ke-41 dari FNM. Saya pikir ini, dan pas topiknya sudah macam-macam, jadi bisa jadi jangan-jangan bisa dapat rekor muri, barangkali saya enggak tahu, tapi mungkin berbagai aspek yang sudah dibahas itu akan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya mau mengaku salah juga begitu. Itu waktu Prof. Nila menelpon saya, bicara tentang lingkungan, tapi belakangan saya lihat topiknya ekonomi sirkuler, yang saya juga seperti Bu Dati, enggak gitu ngerti begitu. Tapi saya senang tadi Bu Neli sudah menjelaskannya secara habis-habisan, jadi saya kira tentang aspek ekonomi sirkuler kepada kesehatan sebenarnya sudah selesai dengan paparannya Bu Mas Neli tadi. Jadi saya hanya bicara tentang aspek dampak lingkungan secara umum pada kesehatan, dan karena tadi juga disebut-sebut soal G20, saya mau sampaikan sedikit apa yang disampaikan di G20 dalam hubungannya dengan kesehatan, yang ada hubungannya sedikit banyak dengan lingkungan. Jadi kalau bicara lingkungan, apa dampaknya pada kesehatan, tadi sudah banyak disebut, baik climate change maupun bangun rumah, bangun jalanan, juga ada dampaknya. Belum kegiatan pesticida di pertanian barangkali, risiko di tempat kerja, kebisingan, kemudian radiasi, berbagai bahan kimia, sanitasi dan air bersih yang tidak tersedia, dan juga polisi udara. Ini semua punya dampak pada kesehatan dari kacamata kesehatan lingkungan. Nah, karena saya dari kesehatan, maka saya lihat website WHO begitu, apa yang mereka bicarakan tentang kesehatan lingkungan, dan dampaknya pada kesehatan, ini gambarnya aja, kayaknya ini di India ya kalau lihat kayak begini, model-modelnya begitu, sungai yang sangat tercemar begitu. Nah, jadi secara umum nih, saya lihat sebagian besar Ibu-Ibu, soalnya Bapaknya ada sedikit, tapi sebagian besar Ibu-Ibu, dari berbagai pelosok negara, saya lihat sudah hampir 400 orang, saya yakin dari Sabang sampai Marauke nampaknya. Ibu-Ibu, jadi seperempat, ini mohon maaf, ini angka dunia ya, seperempat kematian di dunia, satu dari empat kematian di dunia itu terjadi akibat pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungannya macam-macam, air, darat, sampah, udara, dan sebagainya, tapi seperempat kematian di dunia, satu dari empat itu terjadi akibat masalah lingkungan yang tercemar. Nah, kalau bicara polusi udara, polusi udara itu ada polusi udara di udara bebas, ada juga polusi udara di dalam rumah. Nah, polusi udara di udara bebas itu, tadi Ibu Nelly menyebutkan misalnya, bahan seperti ozon, nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan sebagainya, itu menimbulkan 4,2 juta kematian setahun di dunia, sekali lagi. Dan polusi dalam rumah menimbulkan 3,2 juta kematian setahun. Polusi dalam rumah ini biasanya sih kalau, eh sorry, kalau WHO banyak menyebut soal orang memasak dengan tidak seperti yang dilakukan Ibu-Ibu yang hadir di sini, saya kira, masak dengan cara yang tidak menimbulkan polusi dalam rumahnya, dan itu angkanya besar kalau di dunia ini, dan itu bisa menimbulkan sampai 3,2 juta kematian setahunnya. Yang paling isu yang tadi juga sudah banyak dibahas itu tentang climate change. Jadi, perubahan iklim gara-gara berbagai jenis polusi ini terjadilah climate change, dan climate change ini antara tahun 2030 sampai 2050 mengakibatkan tambahan 250.000 atau 1,4 juta kematian setahunnya. Gara-gara berbagai penyakit, bisa malnutrisi, bisa malaria, bisa diare, bisa juga kepanasan yang namanya heat stress. Ini hampir sama seperti orang sebut-sebut heat stroke yang lagi kepanasan di Arab Saudi misalnya. Jadi, ada 1,4 juta tambahan kematian setahun, dan karena tadi ngomong soal biaya, biayanya 2 sampai 4 miliar dolar per tahun sampai 2030, angkanya sudah banyak banget. Pokoknya, yang jelas angkanya banyak sekali. Jadi, yang meninggal banyak, dan perugian ekonomi juga banyak, karena itu tidak salah orang menyebutkan bahwa climate change atau perubahan iklim ini adalah the biggest health threat facing humanity, jadi ancaman kesehatan yang terbesar yang dihadapi umat manusia. Karena itulah berbagai pertemuan atau berbagai pembicaraan tentang lingkungan yang sehat selalu menjadi hal yang penting kalau kita bicara tentang kesehatan. Jadi, ini climate change secara keseluruhan. Tadi saya sudah bicara tentang polusi udara. Jadi, saat ini, kalau menurut data WHO, 99 persen orang di dunia ini, saya tidak bicara di Indonesia, saya bicara di dunia, 99 persen orang di dunia ini hidup dalam tempat yang kadar polusi melebihi nilai embang batas. Jadi, hanya 1 persen orang yang hidup di udara yang benar-benar bersih. Jadi, ini bukan hanya masalah negara berkembang, bukan hanya masalah Jakarta yang polusi, atau New Delhi yang polusi, atau Bangkok yang polusi, tapi 99 persen dari dunia itu tinggal di daerah di mana angka polusinya itu lewat dari nilai embang batas. Kemarin kita lagi ribut-ribut nilai embang batas, ethylene glycol, g-ethylene glycol pada obat sirup misalnya. Jadi, artinya kalau di atas nilai embang batas itu dia berbahaya. Begitu juga kita semua hidup atau sebagian besar dari kita terpapar dari berbagai bahan-bahan berbahaya di udara bebas ini. Dan 6,7 juta kematian terjadi gara-gara polusi udara lagi sudah berulang kali disampaikan. Tadi Prof Nila mulai acara dengan mengatakan ada 8 miliar penduduk dunia beberapa hari yang lalu menuju 9 miliar begitu dalam waktu dekat, tapi ada 2,4 miliar orang yang masih mendapatkan polusi dalam rumahnya gara-gara masak dengan kayu bakar atau dengan hal yang menimbulkan polusi pada rumahnya. Di sini ditulis, sorry kalau kecilan ya, jadi polusi dalam rumah itu, ini kan coba-cobanya dalam rumah ini. Itu bisa menimbulkan gangguan, kebetulan gangguannya pas dengan Prof Nila ini gangguan di mata dan gangguan di pernafasan, dan juga di kanker. Tidak mungkin juga gara-gara kayu bakar, kebakaran, keracunan, dan ada gangguan-gangguan di otot. Memang ada banyak perbaikan begitu, di sini disebutkan perbaikan terjadi pada region Southeast Asia dari WHO, tapi saya kira ibu-ibu perlu ketakui bahwa WHO ini agak membagi regionnya agak aneh, di region Asia Tenggara dia itu termasuk India. Dan kita tahu India itu penduduknya 1,3 miliar sendiri, jadi kalau ada perbaikan atau perburukan di Southeast Asia itu bukan peran besar dari India biasanya menimbulkan akar-akar. Tapi oke lah, tapi inilah berbagai dampak polusi, yang ini polusi di luar rumah, ini polusi di dalam rumah, dan semua perlutan itu masuk dalam paru-paru manusia tentu saja. Dalam bentuk logam, asap, nitrat, sulfat, soil, dan sebagainya, sehingga paru-parunya, ini kan gambar skematis saja ya, paru-parunya yang tadinya segar, jadi hitam seperti ini, biru seperti ini. Nah, kesimpulannya kalau yang polusi udara dan climate change itu, kan tadi 99 persen, jadi 9 dari 10 orang itu bernapas udara yang terpolusi setiap hari. Jadi polusi udara ini, kalau tadi climate change secara keluruan ancaman terbesar, polusi udara ini adalah ancaman risiko lingkungan yang terbesar, greatest environment risk untuk manusia. Saya tadi sudah sebut, saya kira kalau tidak salah, tadi 6,7, pokoknya pada dasarnya sekitar 7 orang, 7 juta orang yang meninggal gara-gara polusi udara ini, bisa karena penyakit kanker, stroke, jantung, dan paru, dan tadi sudah disebut soal 250 ribu tambahan kematian. Dan tentu saja bumi makin panas, dengan segala dampaknya. Jadi ini dampak dari climate change dan polusi udara. Sementara ini dampak dari air dan sanitasi kebersihan. Bagaimana dampaknya, 74 persen menurut dunia itu sekarang sudah menggunakan air bersih. Artinya masih ada seperempat menurut dunia yang masih belum punya air bersih. Saya kembali sekali lagi yang hadir di ruangan ini, saya kira di ruangan webinar ini semua sudah. Terus saya, tapi ini di dunia dan di Indonesia juga masih banyak orang yang tidak punya akses terhadap air bersih, dan sanitasi juga demikian, 3,6 miliar orang tidak mendapatkan sanitasi yang baik. Itu juga tadi sudah disebut soal cuci tangan, walaupun sekarang sedang rame dibicarakan gara-gara COVID-19, ada 2,3 miliar orang yang tidak punya sarana cuci tangan pada tahun 2020 ini. Karena itu WHO bikin semacam apa namanya, resolusi. Bukan resolusi, katakanlah apa yang harus mereka lakukan untuk menangani kesehatan, lingkungan, dan climate change yang berhubungan dengan air dan sanitasi, kemudian pertanian, transportasi, penggunaan lahan, tenaga kerja, perumahan, industri, dan juga energi, dan sebagian dari ini tentu berhubungan dengan ekonomi sekular yang tadi sudah banyak dibahas. Karena saya lihat tadi juga ada dokter yang jadi peserta, dan juga ada IID, kalau saya tidak salah, kita mesti tahu juga bahwa pelayanan kesehatan itu juga menimbulkan limbah. Jadi di sini ditulis, maaf kalau pelayanan terlalu kecil, 85% limbah dari pelayanan kesehatan itu bagus-bagus saja, tapi 15% limbah pelayanan kesehatan itu, itu berbahaya. Bisa infeksius, bisa toksik, bisa radioaktif. Ini datanya tadi sudah tahun lama ya, 2018, apalagi sekarang lebih banyak lagi, jarum suntik itu 16 miliar, di situ tertulis, dipakai, dan kemudian kalau dibuang, di mana saja tidak teratur, itu bisa juga menimbulkan berbagai hal. Jadi limbah itu bukan hanya dibuat oleh masyarakat umum, katakanlah begitu, tapi bahkan sampai ke pelayanan kesehatan juga mungkin dapat menimbulkan limbah. Jadi kesimpulannya, seperempat dari penyakit di dunia itu berhubungan dengan lingkungan. Lingkungan itu bisa air bersih, bisa cuaca, tersedia air atau tidak, kemudian dihidrat dan sanitasi, penggunaan kemikal, yang tadi sudah disebut-sebut, tentang aki dan sebagainya, proteksi radiasi, tempat kerja yang sehat. Karena bukan tidak mungkin kita sehari-hari kerja, tapi tempat kerja yang tidak bagus, tidak sehat, begitu juga pertanian tadi disinggung tentang pesticida, kemudian bagaimana membangun kota yang sehat, dan menjaga supaya semua ini berperan bagi kesehatan. Jadi juga tadi sudah disebutkan 24 persen kematian berhubungan dengan lingkungan ini, dan itu bisa punya dampak macam-macam ya, termasuk penyakit tidak menular, gangguan jantung, gangguan paru, penyakit paru kronik, dan sebagainya. Dan karena sedang masa COVID-19, maka tentu saja juga dibahas bagaimana dampak atau hubungan antara lingkungan ini dengan COVID-19. Nah, pada waktu Prof Nila menelpon saya, beliau mengatakan, kita bicara tentang lingkungan saja, kita tidak usah bicara COVID-19 lagi, karena sudah banyak yang membicarakan COVID-19, begitu kira-kira seperti itu, dan memang kan beberapa waktu yang lalu sudah banyak dibicarakan proses transisi dari pandemi ini, mudah-mudahan bisa menuju ke arah endemi, walaupun aslinya sekarang naik-turun, naik-turun, begitu ya. Saya hanya mau sampaikan ini, jadi apa yang disampaikan Prof Nila, bahwa baik-baik kita bicara yang lain, selain COVID-19, memang kita harus tangani, tapi kita bicara yang lain juga, karena pada waktu Kompas ulang tahun, ke-57 kalau saya tidak salah, bulan Juni, mereka menghubungi saya juga, Kompas dan apa yang Kompas sampaikan, kurang lebih sama dengan yang Prof Nila sampaikan, jadi Kompas meminta saya untuk menulis di Kompas, tapi dia bilang, udah Prof, jangan bilang tentang COVID, karena oke lah, COVID itu masalah, waktu itu kan masih bulan Juni, COVID juga masih tinggi-tingginya, tapi oke lah, kita bicara tentang bagaimana manusia berhubungan satu-satu dengan lain, sesama penghuni bumi, ini topik yang dia minta kepada saya, dan dia bilang, topik ini yang lalu tulis, ahli sosiologi, ahli macam-macam ahli, saya bilang, oke lah, tapi saya bicara lingkungan saja, karena lingkungan ini punya dampak besar terhadap kesehatan, dan bahkan punya dampak besar juga terhadap pandemi COVID, jadi artikel yang saya tulis pada waktu Boot Kompas ini tentang pandemi, one health, dan lingkungan, jadi yang saya tulis antara lain, di dunia itu sudah ada hari lingkungan hidup se-dunia, yang temanya tahun ini, kalau bahasa Inggrisnya only one earth, nantara bahasa Indonesia katanya generasi restorasi, bukan bahasa Indonesia, istilah yang digunakan Indonesia adalah generasi restorasi, dan saya sampaikan di tulisan itu, apa saja perubahan lingkungan global yang punya dampak terhadap kesihatan manusia, baik perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, integrasi lahan, berkurangnya sumber daya air, perubahan fungsi ekosistem, dan kehilangan keanekaragaman hidup, yang semua punya dampak pada kesehatan manusia. Tentu climate change juga hal yang sangat penting, yang tadi juga sudah dibahas, ini saya tulis di waktu itu, tentang bagaimana perubahan cuaca sampai bukan tidak mungkin menimbulkan cuaca yang sangat panas, cuaca ekstrim, kenaikan temperatur 3 derajat atau beberapa, begitu pola curah hujan yang tidak bisa diprediksi lagi, begitu kadang-kadang musim panas juga hujan, kalau sekarang musim hujan, hujan pantas lah begitu ya, juga kenaikan muka air laut yang semua punya dampak, dan dampaknya itu kalau pada kesehatan, bisa dampak langsung, dan bisa dampak tidak langsung. Dampak tidak langsung misalnya saja, kalau ada peningkatan temperatur, dunia 2 yang biru ya, temperatur 2 sampai 3, meningkatkan jumlah penyakit yang tertular oleh sektor itu semacam, bisa serangga, dan sejadisnya itu naik. Kemudian kalau temperatur juga, maka si nyamuk akan berubah pola hidupnya, makin mungkin menularkan, begitu juga perubahan curah hujan dan sebagainya. Jadi memang ada dampak langsung, langsung dari climate change itu, dan ada dampak tidak langsung, dan beberapa penyakit misalnya, ini saya ambil, saya ada contoh yang saya tulis di situ, misalnya saja, kalau penipisan lapisan ozone berhubungan dengan kanker kulit, misalnya peningkatan suhu, konsentrasi ozone di permukaan naik, gangguan penyakit pernafasan, keanekan ragaman hayati terganggu, akibatnya bahan baku obat dari tumbuhan, jadi susah didapatkan. Kemudian kalau air kurang, tentu saja akses terhadap air bersih dan sanitasi itu berkurang, dan kalau orang kurang air bersih dan kurang bersih, maka berbagai penyakit infeksi akan muncul. Tentu saja kalau situasi ekstrim, longsor, banjir, badai, ini punya dampak terhadap kesehatan secara langsung, dan kalau gara-gara cuaca atau climate change, sumber makanan terganggu, panen terganggu, maka manusia tidak terjadi. Jadi ini dampak yang langsung maupun tidak langsung, ini sebagian dari gangguan iklim ini pada kesehatan yang saya tulis di Kompas pada waktu itu. Nah, tentang sirikular ekonomi tadi sudah banyak dibahas, jadi saya seperti juga Bu Detti bilang, kita banyak belajar dari yang disampaikan Bu Nelly, karena saya cuma baca buku ini, saya cuma baca 2 atau 3 buku waktu disuruh Prof. Nila presentasi ini, ini yang dibuat oleh WHO, kalau mau gampang sih katanya, sirikular ekonomi itu mengubah ekonomi yang tadinya lurus begini, kemudian jadi berputar. Kalau mau sederhana, seperti itu. Jadi ini ada sumber daya, produksi, distribusi, konsumsi, ada limbah, antara kalau berputar, produksi, distribusi, konsumsi, kemudian limbahnya dipakai lagi, dan seterusnya. Jadi ini cara yang pertama, kemudian ini agak lebih komplis, lebih bagus gambarnya, bahan baku, didesain, produksi, distribusi, konsumsi, koleksi, kemudian recycling, sehingga dia berputar terus, jadi enggak seperti ini. Ini menyebutkan limbah yang dengan segala masalah yang tadi sudah banyak terbejar. Jadi ini kira-kira konsep dasar sirikular ekonomi, dan di dalam buku itu WHO menyebutkan, jadi ini mengubah begitu, dari closed loop, material slow, dan mengurangi penggunaan virgin resources. jadi berubah penggunaan limbah itu menjadi changing in utilization pattern of exit, dan memperpanjang siklus kehidupan. Ada juga, ini agak lebih jelas, yang dari European Commission, ini perubahan dari mengubah limbah menjadi sumber daya, from waste to resources, dan juga melubah secondary raw material, jadi material yang sebenarnya sudah jadi limbah, yang sebenarnya secondary bisa menjadi mood material baru. Tadi sudah dibahas, saya juga terserang baru tahu, kalau lebih dari 5 kilo, jadi dikait kita bisa telepon, nanti tanya-jawab, saya mohon Bu, Mas Nelly bisa menyampaikan, namar teleponnya mana? Di rumah saya juga banyak, ada komputer bekas, saya bingung mau saya buang, kemana kalau bisa tinggal telepon, saya kira akan bagus, walaupun saya tahu yang peserta bukan hanya dari DKI, dari berbagai provinsi di Indonesia. European Commission juga bilang bahwa konsep yang tadi sudah banyak dibahas, renew, remake, dan share, dari ini harus di, konsep ini harus dipakai sekarang, daripada konsep yang dulu, ambil, pakai, buang. Harus kita pakai lagi, tidak harus dibuang saja begitu. Jadi ada konsep rejuice, remanufacture, dibuat ulang, perbaiki, renew, reuse, pokoknya pakai re-reuse semualah, re-cycle, dan sebagainya. Ini juga dari buku yang sama, yang menyebutkan, kalau ada sesuatu, tadi kan dibilang, perlu nggak kita barang, jangan-jangan kita nggak perlu, ada nggak kita, memang betul, perlu nggak gitu, kalau memang perlu, emang mesti barang baru, jangan-jangan yang ada juga, bisa dipakai lagi, atau mungkin di sewa, atau di share, atau di repurpose, nggak usah barang baru. Saya jadi agak tersindir, karena barusan saya, pagi-pagi jalan-jalan ke tim, beli sepatu, sepatu masih banyak, maksudnya nggak usah ya, repurpose saya sepatu yang lama, di semir lagi. kemudian, ada nggak produk reusable yang tersedia, karena kalau ada, lebih bagus kita pakai itu, tentu ada cost, jadi inilah konsep dasar ekonomi sirkular, yang tadi sudah dibahas, dan ini yang saya kira, perlu menjadi, pola pikir kita lah, saat ini, dan kalau bicara dampaknya, ke kesehatan, ini buku yang kedua, yang ketiga saya baca, ini ceritanya, jadi kalau ada, dengan penggunaan ekonomi sirkular, dampaknya pada kesehatan, emisinya berkurang, limbahnya berkurang, dan supply chain jadi lebih terjamin, keamanan pangan, terjamin keamanan pangan ini, ibu-ibu sekalian adalah, jaminan agar apa yang di, dulu pernah digunakan istilah, from farm to play, jadi apa yang dipertanya, sawah itu betul-betul sehat, makanannya bersih, bagus, nggak pakai pesticida, dan sebagainya, tapi terus di perjalanan juga, aman sehingga, yang kita makan dikirim, kita juga buat barang yang aman, itu kira-kira food security, konsepnya seperti itu, kemudian, menghemat biaya, dan ini berbagai contoh konkret, ekonomi sirkular, dampaknya bisa mengurangi, cuaca yang sangat ekstrim, sehingga bisa mencegah kecederaan, fatalitas, dan juga bahkan, tekanan jiwa lah, kalau cuaca panas banget, atau dingin banget, sebagian tempat begitu, mengurangi penyakit akibat, panas yang tinggi, mengurangi penyakit akibat polusi, kalau ekonomi sirkular berjalan dengan baik, mengurangi juga penyakit akibat, sektor born, yang tadi saya sampaikan, karena berbagai jenis binatang, kehewan, dan sebagainya, dan makanan jadi lebih aman, dan sehat, dan berkisi, dan kalau semua ini terjadi, maka, tekanan terhadap pelayanan kesehatan, di sepas rumah sakit juga berkurang, sehingga akhirnya, petugas kesehatan bisa memberikan pelayanan lebih baik pada pasiennya, jadi ini dampak yang jelas, dari buku yang ini, tentang ekonomi sirkular terhadap kesehatan, dan juga ada cerita soal hati ekibat. Nah, karena tadi Bu Nelly juga bicara G20, saya juga menyampaikan sedikit tentang G20, kalau dari kesehatan, memang G20 itu isunya adalah, arsitektur kesehatan global, yang saya tulis di Kompas, pada hari G20 sedang terjadi, karena ini yang dibawa oleh Presiden, pada sidang umum BIPI tahun lalu, dan ini dibawa Presiden pada sidang G20 di Itali tahun lalu, dan saya sebenarnya selain G20, saya sebenarnya mengusulkan juga primary health care, tetapi selain agenda utama tentang kesehatan global, maka ada tiga agenda tambahan dari kacamata kesehatan, yang dibicarakan juga pada G20, dan tiga itu adalah tuberculosis, AMR, dan yang ketiga adalah One Health. One Health ini menjadi salah satu side event, satu dari tiga side event G20 kesehatan, dan itu menghasilkan, karena pertemuannya di Lombok, maka menghasilkan G20 Lombok One Health for a Sibri. Dan One Health ini dianggap penting, kenapa? Karena, ini hubungannya dengan binatang mula-mula, hubungannya dengan binatang. 75 persen penyakit yang baru, itu berhubungan dengan binatang. Binatangnya bisa ini, bisa ini, bisa macam-macamnya. Jadi, kita mesti melindungi biodiversitas, supaya binatang ini jangan kemudian jadi sumber penularan penyakit. Dan ini data lain begitu, 60 persen penyakit itu berhubungan dengan zoonotik, artinya dari binatang. 75 persen itu juga animal origin. Ada lima penyakit baru setiap tahun, itu juga berhubungan dengan hewan. Dan ini nanti ujungnya ada lingkungan ya. Dan 80 persen deuterism juga hubungannya dengan hewan. Dan ini berbagai penyakit dari tahun 1990 sampai 2020 yang COVID-19, yang ditengarai atau diduga berhubungan dengan hewan. Ini bisa sapi, kuda, kelelawar, macam-macamnya. Jadi, ini semua menunjukkan bahwa kita bisa jamin kesehatan manusia kalau memang kesehatan hewan di sekitar kita juga terjamin, dan juga kesehatan lingkungan. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kok penyakit-penyakit ini bisa jadi menular dari manusia ke... Eh, sorry. Dari hewan ke manusia. Yang mau dipakai sana itu. Karena ada yang bocor. Karena hubungan hewan dan manusia, makin lama makin dekat begitu ya. Contoh saja hubungan hewan dan manusia yang dekat sekali. Begitu tentu saja kemungkinan... Bagus-bagus saja ngeliatnya kelihatannya lucu, tapi kan kemungkinan penularan dari hewan ke manusia jadi cukup besar seperti ini. Kalau ini dianggap kurang dekat hubungan antara hewan dan manusia, ini contoh lain yang hubungan hewan dan manusia dekat banget begitu. Ini gambarnya agak-agak ekstrim. Nah, karena itulah makanya keluar konsep yang namanya WANTA. Seperti saya sempatkan tadi, menghubungkan kesehatan manusia dan kesehatan hewan, serta juga kesehatan lingkungan. Nah, ini nanti agak menarik karena kita lihat bagaimana kesehatan lingkungannya relatif tidak secepat kerjasama antara kesehatan manusia dan kesehatan hewan. Ini adalah pimpinan organisasi dunia. Ini adalah kepala WHO yang menguruskan kesehatan. Ini adalah kepala FAO, Food Agriculture, jadi katakanlah menguruskan pertanian di dunia. Ini adalah kepala dulu namanya OIS, sekarang namanya WHOA, World Organization of Animal Health. Jadi ini menguruskan manusia, ini menguruskan hewan, ini menguruskan pertanian, ini menguruskan lingkungan. Mereka pada 17 Maret tanda tangan MOU tentang One Health Collaboration. Kenapa ditulis New Era? Karena tadinya yang tanda tangan cuma yang bertiga ini. Bukan salah saya. Yang aktif bekerja cuma yang bertiga ini. Ini memang belakangan. Jadi, padahal kita tahu, tadi kita sudah bahas bahwa lingkungan ini sangat penting untuk menjaga kesehatan manusia. Jadi memang harus ada kerjasama empat-empatnya. Antara kesehatan manusia, kesehatan hewan, pertanian, dan juga lingkungan. Sesudah mereka berempat ini berkumpul, mereka membuat plan of action, katakanlah begitu ya. Kita nggak usah, ini agak terlalu teoritis, mohon maaf, misalnya ini memperkuat sistem kesehatan, menangani penyakit zoonotik, yang tadi banyak-banyak disebut, ini menghilangkan berbagai penyakit, ini yang food safety, ini yang anti-mikrobal, kenapa ada merah-merah? Hilang lagi. Yang menarik, yang mau saya sampaikan, yang ini sebenarnya. Jadi yang satu, dua, tiga, empat, yang dianggap sudah relatif jalan, tapi yang keenam ini, mengintegrasikan aspek lingkungan dalam One Health. Jadi One Health ini baru akan sukses kalau aspek lingkungan ini masuk ke dalamnya, dan itulah yang juga kita bicarakan di G20 kemarin, One Health dan G20, dan saya kira Menteri Kesehatan bikin statement yang cukup kuat begitu, mengatakan bahwa there is no health without one health. Dan ini kesimpulannya, yang dari side event G20, dan saya kira ini masuk dalam, saya tahu, yang saya tahu persis, ini masuk dalam statement para Menteri Kesehatan G20, kalau di deklarasi Bali yang katanya 52 paragraf, saya tersebut belum baca apa saja yang masuk, tapi ini akan masuk dalam salah satu minimal dari lampiran deklarasi Bali itu, di mana perlu dilakukan One Health Policy, manusia, kesehatan, lingkungan, memberikan penjelasan kepada masyarakat, jadi salah satu acaranya Prof. Mila ini bisa, untuk konkret, implementasi G20, sudah kita lakukan, Prof. menjelaskan kepada masyarakat, kemudian mencegah pandemi yang berikutnya, kerjasama multisektor, ketersediaan keuangan, implementasi, monitoring dan evaluasi, dan sebagainya. Jadi ini contoh konkret, hasil G20 yang sudah jadi dokumen, dan mudah-mudahan memang bisa dilaksanakan. Sebagai kesimpulan, Bu Nerti, Bapak-Ibu sekalian, jadi One Health tadi saya sampaikan tentang animal memang, tapi memang harus bekerja bersama-sama dengan lingkungan. Tidak mungkin, jadi kalau kita bicara lingkungan, ada lingkungan pohon, ada lingkungan sungai, ada lingkungan bunuh, ada lingkungan polusi, tapi juga ada lingkungan binatang, dan semuanya memang harus berkolaborasi, komunikasi, dan melakukan koordinasi. Apakah mungkin manusia mengendalikan semuanya? Ternyata mungkin, ini slide berikut, ini gambar agak ekstrim saja, bagaimana manusia bekerjasama dengan hewan, begitu dengan baik, contohnya saja ya, ini gambar cuma ilustrasi saja, hanya menunjukkan bahwa memang, ini harus dilakukan bersama-sama dengan kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan. Ini slide yang saya dapat dari Direktur Kejahatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan, saya enggak tahu Pak Anas, itu pasti tidak pada acara ini, tapi memang buat masalah besar lingkungan di Indonesia, sebagian besar adalah sampah, ada banjir, ada sungai, pemanasan global, jemaran udara, ekosistem laut, sulitnya air bersih, kerusukan hutan, abrasi, dan juga pencemaran tanah. Jadi, tadi dibahas sampah mau diapain, itu sudah sesuai dengan masalah kita, apalagi sejak adanya pandemi COVID-19, makin banyak sisa masker, sisa sproid, dan sebagainya, dan sampai sekarang kita masih pakai masker, dan saya kira mesej yang selalu disampaikan, maskernya harus digunting, halinya supaya lebih bagus begitu ya, sebagai slide terakhir, atau satu sebelum terakhir. Jadi, ini kesimpulannya, lingkungan yang punya dampak terhadap kesehatan manusia, polusi udara, mana dia, yang hijau tua, bisa menimbulkan asma dan kardiofaskular bisnis, terus kemudian gangguan pada sektor penular penyakit, bisa menimbulkan malaria makin banyak, atau denggi makin banyak, cikungunya, saya beberapa waktu menurutkan, ada cikungunya di beberapa daerah di Indonesia, kemudian alergen, bisa orang bersin-bersin, asma dan sebagainya, kemudian kalau air nggak beres, bisa ada cholera, bisa ada lepto, lepto ini terjadi pada banjir, luarkan oleh kencing tikus, kalau air tidak tersedia juga, bisa terjadi diari, dan bahkan tidak mungkin malnutrisi, begitu juga kalau bisa terjadi gangguan pada migration ini, apa nih, saya tidak bisa baca, tapi kalau extreme heat, bisa jadi heat-related illness, kematian, kardiofaskular failure, dan kalau severe weather, bisa juga gangguan-gangguan seperti itu, jadi ini kira-kira kesimpulan dari apa saja masalah lingkungan, yang kemudian mempengaruhi kesehatan, gara-gara disuruh profilnya bikin, saya baru tahu, selain World Environmental Day, tapi juga sudah ada World Environmental Earth Day, pada tanggal 26 September, atau 28 September, saya lupa begitu, saya baru baca kemarin, maka selain itu baru saya buat kemarin, dan World Environmental Health Day tahun 2022, temanya adalah, memperkuat sistem kesehatan lingkungan, untuk mengimplementasikan SDG, yang tadi sudah banyak dibahas. Terima kasih, Bu Udeti, Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sekali Prof, sangat komprehensif sekali, yang disampaikan, terutama barusan Prof, slide yang paling terakhir, itulah yang harus kita perhatikan sama-sama, yang berhubungan dengan kesehatan. Bapak-Ibu sekalian, baik sekali ini, pada kedua narasumber kita, bahwa, malam ini, ini ada beberapa pertanyaan, cukup banyak pertanyaannya nih Prof, sama Bu Nelly, ini ada mungkin dari Ibu Sumargo, dari Persit Katika Candra Kirana, Cabang 20, Kodib 0908, dari Bontang. Ini bisa Prof. Candra, maupun Bu Nelly, untuk bisa menjawabnya. Kota Bontang ini, salah satu tempat produksi, amonium nitrat Ibu, yang terbesar di Indonesia. Di sini banyak keluhan masyarakat, terutama, masyarakat di sekitarnya, terhadap bau yang sangat menyeles. ini bagaimana caranya supaya industrinya melaksanakan sesuai dengan ketentuan terhadap pencemarannya, terutama pencemaran udara bagi masyarakat di sekitarnya terhadap baunya dari amoniak ini. kemudian bagaimana juga yang harus dilakukan baik oleh industrinya maupun oleh masyarakat di sekitarnya. Karena ternyata berdampak pada kesehatan, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek ini. Nah, kira-kira bagaimana cara mengatasinya Bu Nelly untuk hal ini, dan untuk Prof Chandra bagaimana dengan penyakit-penyakit yang akan ditimbulkan dari dampak industri amonia di Bontang ini. Karena ini jadi merupakan suatu mungkin keresahan bagi masyarakat di sekitarnya. Ini yang pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Suparyadi, anggota Persib Ranting 3, Dokdik Platpur, mengatasi pencemaran lingkungan dengan mengelola sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Salah satunya adalah dengan adanya bank sampah. Namun sosialisasinya belum tersebar. Jadi terobosan apa yang kira-kira bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Baik pemerintah maupun masyarakat. Sehingga bisa terlaksana untuk mengatasi terhadap sampah-sampah. Terutama dengan sampah-sampah rumah tangga di sini. Nah, ini juga dengan sampah rumah tangga ini kan Bu, ada sampah basah dan sampah kering ya Bu. Nah, ini juga bagaimana memilah-milahnya agar di rumah tangga ini bisa dilaksanakan, bisa terkumpul dengan baik. Terutama tadi Bu yang menarik sekali adalah dengan sampah-sampah elektronik. Nah, inilah yang sangat menarik sekali karena kita di DKI ini. Bagaimana caranya untuk kontak kepada DKI ini, di mana, dengan siapa, untuk mengambil sampah elektronik yang mungkin menumpuk di rumah-rumah kita ya Bu, seperti ini. Tadi seperti Prof. Chandra katakan, sampah elektronik di tempat Prof. Chandra saja banyak. Nah, ini bagaimana caranya supaya masyarakat bisa mengetahui dan ke mana harus bagaimana, seperti apa dilaksanakan di rumah tangga ini. Itu mungkin Bu Nelly dan Prof. Chandra, tiga pertanyaan untuk sementara. Silakan untuk bisa dikawal. Mungkin dari Ibu Nelly dulu kali, Ibu. Baik. Baik, saya coba tentang bontang. Kalau dari data yang saya punya, bontang ini justru termasuk yang dapat proper hijau. Dan dia sebenarnya ada alat pengendalian pencemaran udara. Hanya kadang-kadang memang sering seperti apa namanya, mungkin ada perbaikan alat dan sebagainya menimbulkan adanya amonium nitrat ini. Nah, untuk itu Ibu bisa melaporkan hal tersebut kepada Pemda supaya perusahaan itu mengaktifkan alat pengendalian pencemaran udaranya. Sehingga mencegah terjadinya bau dan juga itu agak korosif ya. Dia menyengat ke hidung kita dan saya kalau kena itu suka batuk. Itu yang saya tahu sedemikian. Dan kalau biasanya kalau saya ke lapangan ada bau itu, ada sapu tangan yang saya basahkan supaya saya nutup, terus itu yang saya lakukan supaya tidak langsung terkena oleh amonium nitrat itu. Karena menyengat sekali. Yang kedua itu pertanyaannya mengenai sampah. Sampah di rumah tangga kita ada sampah basah yang sisa-sisa dapur, ada sampah plastik, bekas kemasan, tadi sampah spesifik ya. Itu kita coba pilah-pilah. Dan kalau kita mau melakukannya secara bersama-sama, banyak teman-teman melakukannya per RW, per RT, itu dipisah-pisah atau dia punya juga composting. Kalau itu di daerah yang halamannya luas, itu bisa dibikin lubang, dimasukkan ke sana, dan bisa mencapai compost. Tapi juga ada di beberapa daerah atau rumah, misalnya dua rumah punya satu alat untuk composting, itu dimasukkan sampah-sampah organik di situ atau yang basah, sementara sampah-sampah yang inorganik seperti plastik, itu dipisahkan, nanti ada yang mengangkutnya. Kalau itu di bank, kita mengenal di Indonesia ini adalah bank sampah. Bank sampah itu dikelola biasanya bersama-sama oleh masyarakat, di mana sampah-sampah ini dikirim ke tempat bank sampah, ditimbang sama bank sampah itu, lalu nanti mereka akan jual ke pihak ketiga yang mengelolanya. Biasanya mereka dapat uang, dan uang itu dikembalikan kepada yang punya sampah. Ini sudah banyak saya rasa di seluruh Indonesia untuk membentuk bank sampah tersebut. Dan kalau kita bikin compost, itu kan bisa untuk tanaman kita, dan beberapa daerah itu, daerahnya itu atau RW-nya, atau RT-nya itu bisa lebih hijau, bahkan kalau di Surabaya, waktu dulu saya lihat itu, mereka punya perkelurahan, misalnya dia ada tanaman buah-buahan, ada yang tanaman untuk cabai, dan sebagainya. Sehingga juga secara ekonomi, itu bisa mereka jual atau dipakai sendiri, sehingga mengurangi biaya untuk membeli cabai, dan sebagainya. Mungkin itu untuk sampah, tadi kalau sampah elektronik itu, atau sampah spesifik yang tadi saya sampaikan, mungkin itu memang harus dipisahkan sendiri, biar diangkut, kalau di daerah belum terjadi pengumpulan yang lebih ini, tetapi mereka akan angkut itu ke tempat pembuangan akhir dari tempat sampah itu. Walaupun nanti biasanya ini diambil oleh pengumpul ilegal, seperti aki, misalnya seperti juga botol-botol atau aluminium ini, nanti dia akan kirim ke tempat perusahaan yang melakukan recycling daripada sampah-sampah tersebut. Jadi ini, untuk DKI, terus terang saya nomor teleponnya nggak hafal ya, tetapi bisa dihubungi, masing-masing kan ada wali kota Jakarta Selatan yang membidangi masalah persampahan dan lingkungan hidup, atau juga di pusat, itu bisa dihubungi. Mereka akan mengambil sampah tersebut. Itu yang saya tahu. Cuma saya nggak hafal nomor telepon dari masing-masing daerah tersebut. Jadi di setiap wilayah ada ya, Bu? Ada. Jadi misalnya Jakarta Selatan, jadi di bawah wali kota Jakarta Selatan, itu kan ada yang nangani sampah dan lingkungan, kalau nggak salah mereka. Terus itu di telepon, itu mereka akan ambil. Prof, bagaimana dengan dampaknya Prof di limbah amoniak ini terhadap udara dan terhadap kesehatan? Ya, saya ada empat hal juga. Nomor satu, kalau cerita bontak, saya sudah beberapa kali ke bontak. Dan biasanya saya juga kerja lama di bontak. Jadi saya, walaupun nggak tahu persis, tapi tahu-tahulah apa yang terjadi di sana. Kalau menurut pendapat saya, Ibu, itu saja yang paling benar adalah sumbernya ditanggulangi, tadi Ibu Nelly sudah sampaikan. Tapi untuk kita, orang masyarakat, kalau merasa ada gangguan kesehatan, kalau memeriksakan diri ke petugas-kesehatan yang terdekat. Karena perasaan ada bau, perasaan ada sak, itu bisa berbagi gradasinya. Jadi baiknya kalau memang ada perasa gangguan kesehatan, segera memeriksakan diri ke petugas-kesehatan yang terdekat. Sebenarnya ini kalau saya mau pindah sedikit ke COVID-19, dari sudut-sudut yang lain, dengan adanya COVID-19 ini kan orang memperhatikan kesehatan. Nanti kalau COVID-19 sudah hilang, mudah-mudahan kita juga memperhatikan kesehatan kita. Ada apa nggak ada polusi. Jadi orang pergi ke petugas mas atau ke rumah sakit bukan semata-mata kalau ada sakit saja. Tapi kalau dia meriksakan dirinya, itu bisa digunakan fastest klien kesehatan yang ada di seluruh Indonesia, termasuk juga di bontak. Jadi message-nya adalah memeriksakan diri kepada petugas kesehatan. Itu nomor satu. Kemudian kalau tadi Bang Sampah sudah banyak dibahas, apa terobosannya, salah satu terobosannya bikin acara ini ya. Dengan bikin acara ini tentu saja semua jadi tergugah. Yang ketiga soal sampah. Bukan elektronik sebenarnya. Jadi saya cuma share saja, ibu-ibu, di rumah saya ini, saya bersyukurlah anak-anak saya, anak itu tinggal semua di sini. Selain seorang anak saya itu berlangganan ya dengan sampah yang bisa diolah itu. Memang dibayar ya, tapi artinya petugas itu datang. Saya rutin, saya lupa seminggu sekali, seminggu dua kali, kita mengelumpukan sampah, dan kalau saya sampai salah masukin ke kotak sampahnya, dimarahin mah anak-anak saya itu, ini nggak boleh apa yang ini, soalnya ini spesial buat orang yang datang, petugas yang datang. Jadi selain yang tadi di Pemindah DKI, juga memang kalau di Jakarta ada, katakanlah perusahaan-perusahaan yang bisa di, dia akan datang ke rumah mengambil sampah-sampah itu. Yang saya ingat, yang terakhir, cuman memang kalau besar-besar sekali nggak bisa. Yang saya ingat terakhir, selain sampah yang rumah tangga juga, ada microwave rusak, itu dikasih juga. Dia bisa masukin, soalnya truknya nggak terlalu besar. Itu yang saya ingat. Terus saya tadi lihat di chat, ada yang bertanya tentang slide, saya kira slide sudah kita kirimkan ke Panitia, bisa diberikan kepada yang, kalau ada yang berminat. Makasih, Bu Deti. Sama-sama, Dok. Ada pertanyaan lagi, Ibu, ini mengenai apa yang menjadi hambatan dalam implementasi ekonomi sekuler, baik dari sisi internal atau swasta, dan internal dari sisi pemerintah, bagaimana upaya pemerintah untuk menggalakkan inisiatif untuk mendukung ekonomi sekuler ini di kalangan masyarakat, terutama dengan UKM. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Ibu, bagaimana menghindari pesticida terhadap pangan, terutama untuk makanan, kayak sayuran, baik sayuran-sayuran yang, bagaimana misalkan sayuran yang organik, sayuran yang hidroponik, setidaknya kan ada bahan kimia di sana. Kemudian yang berikutnya, Ibu, ini ada apa namanya tentang tadi, bagaimana dengan sampah-sampah dari botol minuman kemasan yang baru. Karena suka ada yang didaur ulang, seperti itu, bisa dipergunakan kembali, apakah bersih atau tidak, apakah itu juga baik untuk dikonsumsi. Karena sudah banyak ditemukan yang menggunakan sampah botol plastik ini, isi ulang untuk air minum. Mohon penjelasannya. Itu ada dua, tiga pertanyaan ya, Ibu. Mohon silakan, Ibu. Baik, tentang pesticida. Jadi memang saran saya, ketika kita, ini pengalaman saja ya, Ibu, kebetulan kakak saya, dia kalau terima tamu, misalnya para petinggi, memang harus dicuci di air yang keran, begitu, Ibu ya, disuci bersih, mengalir berapa kali, gitu ya. Nah, itu supaya tidak, tidak apa namanya, pesticida yang melekat itu bisa hilang. Yang kedua, bagi teman-teman yang, kadang-kadang misalnya makan itu ya, anggur, langsung gitu ya. Nah, itu memang harus juga dicuci juga. Dan kalau saya kebetulan ada penjelasan juga, saya nggak tahu nih Pak Kandra bisa menjelaskan juga, kalau kita terkena kebetulan ada adik saya yang sedang di kemoterapi, dokter menyarankan jangan makan buah-buahan yang langsung tidak apa, yang kulitnya bisa kita makan, seperti anggur, seperti kayak jambu juga gitu, yang begitu jangan-jangan dimakan, harus yang ada kulitnya, sehingga itu bisa mencegah pesticidanya, itu termakan oleh kita. Itu untuk pesticida ya. Nah, kalau plastik tadi, ini pertanyaannya. plastik. Botan minuman. Oh, masih. Botan minuman. Jauh kulang ya. Jauh kulang. Ini, kita harus hati-hati juga ya, kalau misalnya kita dari, kan ada yang isi harganya murah, tetapi, menurut saya, karena saya pengalaman juga, pernah kita melakukan, kan harganya lebih murah, dicoba, tapi belum tentu secara, higienis itu bersih, karena bakterinya mungkin, masih ada, dan sebagainya, karena pada saat itu, ada yang kita coba, cucu saya, jadi sakit perut, jadi habis itu, kita nggak beli gitu ya. Nah, oleh karena itu, memang kita harus cek juga, kualitasnya, misalnya kita beli di, satu kiosk begitu, kalau kita mau beli, harus dicek dulu kualitasnya, kalau memenuhi syarat, untuk air minum, mungkin itu dilakukan, dan kalau nggak, ya kita harus masak terlebih dahulu, karena seringkali, bakteri, beberapa bakteri, di situ masih, masih ini, karena sistem pengelolaannya, mungkin tidak, sebaik, yang, yang sudah dites, apa namanya, isinya. Kalau daur ulang kan, dia tidak, daur ulang itu, tidak setiap saat, di cek, produknya sendiri, tapi kalau kita mau, ya kita lakukan sendiri, dan datanglah ke laboratorium-laboratorium, yang memang, untuk, untuk, mengecek, kualitas air. Lalu, dua itu ya bu ya, pertanyaannya, saya lupa tadi. yang satunya lagi itu bu, tadi tentang, daur ulang, nah ini bu, yang peran UKM bu, UKM dalam, untuk apa namanya tadi, yang bank, untuk, sirkuler ekonomi, bagaimana, masyarakatan UKM. Ya, jadi, ada beberapa, seperti LSM, atau bantuan luar negeri, itu juga memberikan, apa namanya ya, pendampingan, supaya mereka, bisa, memahami, bagaimana, upaya, untuk melakukan, sirkuler ekonomi ini. Nah, banyak pelatihan-pelatihan, yang sudah diberikan, pada mereka, dan satu hal lagi, bahwa, beberapa bank, itu bu, sudah juga memberikan, pendanaan, cuman, itu belum, belum menyeluruh, begitu, cuman, secara aturan, itu sudah ada, dan, yang saya tahu, mereka juga, melakukan pendampingan. Pada, waktu lalu, ada pinjaman, maksudnya, ada dana, dari OECD, ke Indonesia, masuk ke dalam bank, dengan bunga yang lebih rendah, tapi, sebagian itu, dananya, KLH, waktu itu, diminta, mengevaluasi, perusahaan tersebut, dan, dan ada konsultan kita, yang mendampingi, untuk melakukannya. Jadi, itu, kita berharap, bahwa, program-program, seperti itu, perlu dikita lakukan. Hal ini, selalu, saya sampaikan juga, waktu, beberapa pertemuan, ketika saya ada, saya katakan, bahwa, karena banyaknya kita, industri menengahkan, kecil, kita berharap, pemerintah, memberikan, bantuan, pendanaan, dan, pembina, atau pendampingan, atau konsultan, untuk, bisa mereka melakukan, upaya, dari, circular economy ini. Itu mungkin, Bu, yang bisa saya sampaikan. Ini, Bu, mengenai, ada satu pertanyaan lagi, ini mengenai, pengelolaan sampah, di rumah tangga, ya, Bu. Itu kan, tadi ada basah, ada kering, kemudian dipilah-pilah, ada botol, ada plastik, ada kaleng, ada apa, gitu ya, Bu, dipilah-pilah seperti itu. Itu bagaimana caranya, supaya menjadi budaya, ya, di masyarakat, untuk, ya, membantulah dalam hal ini, memilah sampah ini, di rumah tangga, agar bisa, memang, kalau bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan kembali. Kalau memang bisa, harus dimusnahkan, ya dimusnahkan, seperti itu. Nah, ini bagaimana, supaya mendorong masyarakat ini, agar dijadikan budayalah, untuk mengelola sampah, di rumah tangga, dengan baik. Seperti Pak Chandra ini, mungkin kalau generasi muda, itu udah mulai, Bu, udah mulai melakukan hal itu, Dan, satu mungkin, melalui pendidikan, karena, dengan pendidikan itu, dari kecil, dari kecil, buang sampah, kalau, dicontohkan, begitu ya, yang mana, untuk, kalau saya lihat, di beberapa negara itu, mereka, dari mulai TK, buang sampah ini, di sini, ini, yang kertas, di sini, yang plastik, di sini, ada tempat sampah, yang berbeda-beda, dari kecil. Yang kedua, kalau di Indonesia, kita mulai dengan, yang namanya, pemilahan itu, diperkenalkan, yang bank sampah itu, Bu, beberapa daerah, mungkin, kalau untuk menengah ke atas, itu tidak terlalu, karena, udah dibuang, itu ada yang angkut, tapi, di daerah-daerah, yang, apa, alat angkutnya, masih kurang, mereka, mengupayakan, yang namanya, bank sampah itu, dan, dana dari, kenapa, mereka tertarik, untuk ikut memilah, karena, dia merasa, dari, pengiriman nimbahnya, ke bank sampah itu, dia akan dapat lagi, uang. Jadi, buat mereka, ya, harganya, dapatnya mungkin, cuma, seribu, atau, dua ribu lima ratus, atau, lima ribu, atau bahkan, yang ada, yang lebih besar lagi, dapatnya, itu, mereka kumpulkan, sampai bulan Juni, nanti harus bayar, untuk sekolah, kan, Bu, karena, masa sekolah, itu ternyata, bisa juga dilakukan, begitu, dan itu, sudah banyak di Indonesia, bank-bank sampah tersebut, dari bank sampah itu, dia akan kirim, ke tempat pengolah, apa, sampah-sampah tersebut, apa, plastik, tadi, seperti, aluminium, nanti, nanti si bank sampah itu, mendapat, dana dari, si, yang membeli, sampah tersebut, nah, dana itu, dikembalikan kepada, yang punya sampah, itu, bank sampah, sudah banyak, kalau, tapi mungkin, di tempat ibu, kalau saya lihat, itu banyak, di kompleks-kompleks, yang menengah ke bawah, ya, kalau yang, yang menengah ke atas, umumnya, ya, pembantunya buang, sudah ada yang ngangkut, dan bayarnya mungkin mahal, gitu ya, tapi, di daerah-daerah, yang menengah ke bawah, banyak bank-bank sampah itu, itu, yang saya tahu, pemerintah, mengupayakannya, dengan berbagai cara, tapi, tetap melalui, organisasi-organisasi wanita, dilakukan cerama-cerama, atau penjelasan-penjelasan itu, namun, demikian, tidak mudah, memang, untuk, merubah, oleh karena itu, targetnya dulu, kita punya program, yang, anak, balita ke bawah, terus, itu, diajarkan dari, dari awal, dengan dongeng, dengan, pelaksanaannya di sekolah, gitu, itu, supaya mereka, punya, sense dari, kecil, gitu, mungkin begitu, ini ada, Ibu Budi, Ibu Budi Susi Lorini, dari, Pure Earth Indonesia, akan menyampaikan, ya, apa namanya, penyataan, bagaimana, cara melibatkan masyarakat, untuk memilah sampah ini, silakan Ibu Budi, waktu lima menit, Ibu, terima kasih, Ibu Budi, kesempatannya ini, hanya berbagi, pengalaman pribadi, Ibu, kebetulan, saya tinggal di Bintaro, Tangerang Selatan pun, kami, itu, memulai dari, kelompok yang kecil, Ibu, jadi, bersama dengan, beberapa orang, di RT, kebetulan, perempuan semua, kami, mencoba menjadi, penggerak, dan kami, itu, melakukan, pemilahan sampah, itu, secara bertahap, dan terus terang, Bapak Ibu, ini, memerlukan kesabaran, yang luar biasa, karena, kami pertama, memberikan, apa ya, semacam sosialisasi, baik melalui WhatsApp, itu, dengan memilah sampah organik, terlebih dahulu, setelah, apa, warga mulai terbiasa, itu, dengan, memberikan kantung-kantung kompos, di, di, di jalan, kemudian, kami juga memberikan, komposter pribadi, untuk diletakkan di rumah warga, kemudian, itu, kami juga, secara bertahap, kami mengajarkan juga, untuk mereka mengolah, sampah dapur, itu menjadi, ekoenzim, yang bisa digunakan, sebagai pesticida, kemudian, juga mencuci, sayuran, seperti itu, nah, secara bertahap, kemudian, kami mengajak masyarakat, itu, untuk memilah sampah, non-organik, plastik, dan lain-lain, kemudian, kami bekerja sama, dengan, salah satu platform, maupun, bank sampah terdekat, untuk kami setor ke sana, kemudian, hasilnya, kami laporkan kepada warga, yang kami gunakan, untuk keperluan warga, seperti perbaikan fasilitas, kemudian, memberikan pemeriksaan, kesehatan dasar, secara berkala, kepada warga, sehingga, warga ini pun, merasakan manfaatnya, kenapa mereka harus memilah, kemudian, kalau di tempat lain, itu, yang saya tahu, mereka juga, ada kerjasama, dengan pegadaian, jadi, masyarakat yang menabung sampah, itu, nantinya bisa, untuk, membeli emas juga, kemudian, di Malang, itu, kalau tidak salah, warga juga bisa membawa sampahnya, itu, untuk mendapatkan, pemeriksaan gratis, waktu itu, ini dilakukan secara sukarela, oleh seorang dokter muda, di Malang, jadi, ada berbagai macam cara, sebenarnya, tapi, yang terpenting adalah, bagaimana kita memiliki, satu kelompok kecil pun, tidak apa-apa, yang kita bisa saling, mendukung, untuk saling, apa, menggerakkan warga, dan ini harus dilakukan, secara persisten, Ibu, dan sedikit demi sedikit, mudah-mudahan, ini akan bisa mengubah, warga, demikian, Bu Dety, terima kasih, Bu. Jadi, kebiasaan ya, Bu, jadi, membuang sampah, itu, jadi kebiasaan, sampah yang, basah kemana, sampah yang kering kemana, jenisnya seperti apa, dipilah-pilah, sehingga, mempermudah, di dalam hal pengangkutan, yang dari bank sampah itu tadi ya, Bu, alangkah indahnya ya, Bu, kalau memang kita terbebas dari sampah, berbagai macam sampah ini, terima kasih sekali, mungkin tambahan saja, kalau di Surabaya, boleh, silakan, kalau di Surabaya, kalau kita lihat sekarang, kan Surabaya termasuk yang bersih ya, itu mereka, karena seringkali, per tahun itu, Ibu Wali Kota, yang sekarang Ibu Menteri Sosial, melakukan seperti, pertandingan gitu, untuk, kelurahan atau RW-RW, dan bagi mereka yang menang, dapat dana, begitu, jadi semangat mereka setiap tahun, karena itu menjadi ajang, apa ya, ajang, ada acara yang rame, begitu, nah ini membuat semua masyarakat, berlomba-lomba, untuk membersihkan lingkungannya, sendiri, begitu, jadi memang, dalam hal ini, kita berharap juga, Pemda, proaktif, untuk, apa ya, penyelenggarakan, berbagai cara, agar, masyarakat itu, berlomba-lomba, menjalankan, upaya, untuk pemilihan sampah, dan melakukan, dan mengembangkan, bank sampahnya, itu sudah dilakukan, dan ternyata hasilnya, sangat baik, ya, 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 dimulai dari rumah, ya, 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 dimulai dari rumah, bagaimana, ya, pelaksanaan di bank sampahnya, ya, ya, terima kasih sekali, Ibu Mas Nelly, dan Prof Chandra, atas, ulasannya, kemudian, atas, apa namanya, pencerahannya, buat kita, di dalam hal bagaimana, mengelola sampah ini, baik, sehingga bisa, menghasilkan sesuatu yang, baik untuk kesehatan, maupun untuk penghasilan, daripada, apa namanya, masyarakat kita, ya, terima kasih sekali, atas, pencerahannya, pada malam ini, bersama kami, di FMN Society, selamat malam, terima kasih, dan saya kembalikan, kembali kepada, moderator, Ibu Tari, membuat Ibu Tari, terima kasih, terima kasih, Ibu Dety, cukup menarik, ya, Ibu Dety, untuk banyak pertanyaannya, banyak ilmunya, ya, sangat menarik, Ibu Tari, ya, terima kasih banyak, Ibu Dety, serta kepada, kedua narasumber, terbaik, dan terhebat, pada malam hari ini, yaitu, Ibu Mas Nelly, dan juga Prof Chandra, terima kasih banyak, atas ilmu pengetahuan, yang sudah dipaparkan, semoga, informasi yang disampaikan, akan menambah wawasan, dan manfaat, bagi kita semua, Bapak dan Ibu sekalian, kami mengingatkan kembali, untuk mengisi link absensi, untuk sertifikat, dari FMN Society, karena akan kami kirimkan email, pada peserta, yang sudah mengisi link absensi, untuk pengiriman, bingkisan dari FMN Society, nanti akan dikirim oleh, Panitia, mohon izin, tadi ada ralat, untuk pemenang, akan diberikan, tiga giveaway, bagi penanya terbaik, baik, Bapak dan Ibu hadirin, yang saya hormati, tidak terasa, waktu sudah hampir, di akhir acara, maka, selanjutnya, adalah acara penutupan, yang akan disampaikan, oleh, perwakilan dari Kowani, yaitu Ibu Nita Yudi, sebagai, apa, perwakilan dari Kowani, yang akan dilanjutkan, oleh Ibu Budi Susi Lorini, dari Yayasan, Pure Earth Indonesia, dipersilahkan, kepada Ibu Nita Yudi, mohon izin, Ibu Nita masih di mute, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat malam, Waalaikumsalam, ini, para senior saya semua ini, Prof Muluk, apa kabar, Prof Nila, Muluk, Makasih, terima kasih, sudah lama, ketemu, iya, sudah lama, ketemu, begitu juga, dengan Prof Chandra, Aditama, Chandra Yoga, biasanya saya panggilnya, Prof, gimana Prof, sehat ya Prof ya, begitu juga, dengan, Direktur, Yayasan Pure Earth Indonesia, Budi Susi Lorini, dan tentu, moderator kita, Mbak Deti, serta, pembawa acara, Mbak Lestari, serta seluruh, DP KUANI, dan organisasi, para ketua organisasi, di bawah KUANI, dari Sabang sampai Merauke, Alhamdulillah, hari ini, kita sudah melaksanakan webinar, dan webinar ini, kolaborasi, kalau di KUANI, kolaborasi bidang, SOS KESKEL, yaitu, Dr. Kalila MPD, dan bidang LH, kebetulan, Bu Prof, saya membidangi, atau koordinator, daripada bidang lingkungan hidup, di sini, ketuanya, adalah, Ibu Sri Sumiyati, dan kerjasama ini, PUANI, dengan, Pure Earth, dan FM, Farid Nila Muluk Society, selamat, untuk Ibu Nila, dan kita sudah mendengarkan, semua tadi, paparannya yang luar biasa, yang akhirnya, bisa membuka mata kita sendiri, bahwa, dari mulai kehidupan sehari-hari, kita mesti mulai, meralat, memperbaiki diri, agar lingkungan hidup ini, menjadi bersih, dan ekonomi sirkular ini, bisa diterapkan, di setiap masyarakat, kalau kita melihat tadi, pembicaraan Ibu Meli, di sini, bahwa, ekonomi sirkular, dapat dilakukan, dengan pendekatan, rethinking, redesign, reuse, recovery, repair, remanufacture, dan recycling, jadi, kemudian juga, ekonomi sirkular ini, adalah model yang menghilangkan limbah, dan memaksimalkan nilai sumber daya alam, jadi, sirkular ekonomi juga berbanding terbalik, dengan ekonomi model bisnis linier, karena dia tidak balik lagi, makanya disebut, linier, dan, tentu di sini juga ada masalah, tentang sampah plastik, yang harusnya kita semua, bisa memilah-milah sampah, tadi dari beberapa pertanyaan, termasuk juga, sampah contohnya, sampah makanan, contohnya adalah nanas, sebagai jem, sebagai kue-kue, dan limbahnya ternyata, bisa dibuat pupuk, makanan ternak, dan lain-lain, juga termasuk, limbah, atau sampah yang mengandung B3, ternyata, kalau kita tinggal di daerah, DKI, ini bisa ada yang mengambil sampah, dari Pemda DKI, yang Prof Chandra juga baru tahu, saya juga baru tahu, ini Prof, habis ini saya mau telponin, Pemda Wali Kota, mana nomor telponnya, sehingga kita bisa semua share, kemudian, kalau Prof Chandra mengatakan, bahwa dampak lingkungan hidup, dari kesehatan ini, bisa berakibat dari climate change, risiko di tempat kerja, sanitasi, polusi udara, dan lain-lain, di mana seperempat kematian, adalah disebabkan, karena pencemaran lingkungan, ini, sungguh mengenaskan, sehingga polusi, yang masuk ke dalam manusia, bisa dari udara, air, cuaca, higienis, sanitasi, dan lain-lainnya, termasuk adalah, dari pesticida, dari tanaman, dan lingkungan. Untuk itu, mungkin sebagai kesimpulannya, adalah, jadi, marilah kita mulai merubah, dari model usaha linier, menjadi circular economy, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, atau SDGs. Untuk itu, bisnis yang baik, menggunakan sumber daya alam yang panjang, dan ramah lingkungan. Jadi, kita harus menghemat penggunaan sumber daya alam, dan tidak boros. Rasanya, Prof. Nila, dan Prof. Chandra, mesti bicara juga, di antara, para pengurus, pengusaha, para pengusaha, yang ini bisa, menambah ilmu, daripada, para pengusaha. Tentu, malam ini, kita, dapat, mendapatkan ilmu yang luar biasa, mudah-mudahan, bermanfaat, untuk kita semua, terutama, untuk ibu-ibu, para anggota, kuwani, yang telah bergabung hari ini, tadi, di awal mula, sampai pertengahan, masih 400-an, sekarang sudah berkurang, mungkin sudah kemalaman kali, Prof. ya. Mungkin, next time kita bikin, terhadap pagi kali ya. Pagi-siang. Saya rasa masih banyak, dua jam nggak cukup nih, Prof. Rasanya perlu ditambah lagi, harus ada webinar kedua ini, tentang, silakan, Ekonomi. Iya, baik. Silakan. Baik, Prof. Nanti saya hubungin Prof lagi, untuk webinar kedua. Saya rasa itu saja, dari kami, saya mewakili, Ketua Umum Kowani, Dr. Insinyur Giwo Rubianto, Wiogo MPD, yang hari ini, beliau berhubungan, karena beliau berada di Bandung, untuk acara keluarga. Terima kasih kepada Prof. Nila, dan seluruh, narasumber, dan, yang semua yang terlibat, pada malam hari ini. Semoga, paparan, dan, kehadiran Ibu-Ibu, serta, seluruh peserta, narasumber, dan peserta, mendapat ridha Allah SWT. Salam sehat, salam kuat, salam Ibu bangsa. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, kepada Ibu Nita Yudi, yang tadi, bersemangat ya, Bu, untuk mengikuti webinar ini, dan sudah berkenan, memberikan kata penutup, pada webinar malam hari ini. Selanjutnya, yaitu kata penutup, dari Ibu Budi Susilorini, dari Yayasan Pure Earth Indonesia, dipersilahkan kepada Ibu Budi. Terima kasih, Mbak Tari. Yang saya hormati, Ibu Nila Muluk, selaku Ketua FNM Society. Yang saya hormati, Ketua Kowani, yang pada kesempatan kali ini, diwakili oleh Ibu Nita Yudi, yang saya hormati, para narasumber, Ibu Neli Hilman, dan Prof. Dr. Chandra Yoga Aditama, SPPK, yang terhormat, peserta webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera, bagi kita semua. Sebagai sebuah lembaga non-profit, yang memiliki misi utama, untuk mitigasi dampak pencemaran beracun, dari sektor industri, dan pertambangan di lingkungan, dan kesehatan, Yayasan Pure Earth Indonesia, mengucapkan terima kasih, kepada FNM Society, yang telah mengundang kami, untuk berpartisipasi, pada webinar implementasi, ekonomi sirkuler, mencegah dampak, terhadap kesehatan, dan lingkungan. Para hadirin, saat jumlah penduduk dunia, menuju 9 miliar, bisa kita bayangkan, berapa banyak sampah, yang dihasilkan, dari kegiatan yang kita lakukan. Baik kegiatan, maupun sampah ini, berisiko mencemarin lingkungan, dan berdampak pada kesehatan manusia. Tadi, pada presentasinya, Prof. Chandra antara lain, menyebutkan, seperempat dari kematian di dunia, diakibatkan oleh pencemaran lingkungan. Nah, untuk meminimalisasi risiko dan dampak, ekonomi sirkuler bisa menjadi salah satu solusi, untuk efisiensi sumber daya, menuju pembangunan yang berkelanjutan, dan pencapaian sustainable development goals. Ekonomi sirkuler diantaranya dilakukan dengan daur ulang, yang mana dapat memotong biaya operasional, dan membuka peluang bisnis baru. Presentasi dari Ibu Nelly, antara lain menyebutkan contoh pabrik selain nanas, yang dapat memanfaatkan daur untuk pupuk dan ternak magot, serta membuka kegiatan baru berupa peternakan. Namun demikian, Bapak Ibu, ekonomi sirkuler juga memiliki tantangan, diantaranya adalah penggunaan teknologi yang tepat, khususnya untuk sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, atau biasa disingkat sebagai B3, serta dilakukan oleh usaha kecil dan menengah dengan pengetahuan dan modal yang sangat terbatas. Karena risikonya, sebenarnya pengelolaan B3 dan limbah B3 diatur secara ketat oleh pemerintah. Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa peraturan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dari hasil studi yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya dengan dukungan dari Pure Earth Internasional untuk mengidentifikasi lahan tercemar timbel atau timah hitam atau PB di Pulau Jawa dan Sumatera. Hasil dari studi tersebut menunjukkan bahwa ati bekas yang berasal dari industri dan rumah tangga tidak hanya dilebur oleh pelebur yang memiliki izin, tapi juga pelebur yang tidak berizin. Kedua, industri ini sama-sama berkontribusi terhadap tingginya kandungan timbel di tanah. Studi literatur menunjukkan bahwa lahan yang tercemar timbel akan berpengaruh pada kesehatan. Antara lain, hal ini sudah ditunjukkan dengan tingginya kadar timbel dalam darah anak-anak seperti di Cinangka, di Kabupaten Bogor, dan Curug, di Kabupaten Tangerang. Bahkan beberapa waktu lalu, saya kembali dari pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Bogor, ada informasi yang disampaikan oleh desa dan puskesmas bahwa di desa Cinangka ini ditemui tingginya kasus gagal ginjal di usia muda yang dikhawatirkan itu adalah merupakan kontribusi dari kegiatan daru ulang paki bekas yang sudah bertahun-tahun dilakukan walaupun sekarang sudah berhenti. Hadir yang saya hormati, mengingat dampak yang dapat diakibatkan dari sampah yang kita hasilkan, maka pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak untuk bersama-sama kita mendukung upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah. Salah satu cara simpel yang bisa kita lakukan adalah dengan cara memilah sampah yang kita hasilkan dengan benar dan melakukan daru ulang serta berbagi informasi dengan keluarga dan rekan sehingga dampak yang kita hasilkan akan lebih besar. Akhir kata, semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Budi. Sudah berkenan juga memberikan kata penutup pada webinar malam hari ini. Baik, selanjutnya adalah pengumuman tiga pemenang dan ada binggisan dari FNM Society. Maka langsung saja saya bacakan tiga pemenang tersebut berdasarkan dari pertanyaan terbaik dari link zoom. Yaitu yang pertama adalah Ibu Ratnawati, yang kedua adalah Ibu Marjia, dan yang ketiga adalah Dr. Kalilah. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada pemenang malam hari ini. nanti untuk binggisan akan dikirim dan dihubungi secara langsung oleh panitia. Baik, Bapak dan Ibu hadirin, waktu sudah menunjukkan 21.39. Mohon maaf, ini agak ada perpanjangan waktu. Tapi Alhamdulillah, acara webinar malam hari ini berjalan dengan lancar, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kita sampaikan kepada Ibu Mas Neli, Prof Chandra sebagai narasumber, dan Ibu Nita Yudi, perwakilan dari pengurus Kowani, Ibu Budi Susi Lorini sebagai Direktur Yayasan Pure Earth Indonesia, Ibu Dety sebagai moderator. Kita sudah di penghujung acara. Untuk acara webinar selanjutnya akan diumumkan pada Instagram dan YouTube FNM. Untuk itu, selalu ikuti informasi-informasi webinar dalam FNM Society, baik di YouTube maupun di Instagram FNM Society. Saya Lestari, mewakili panitia yang bertugas, pamit undur diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan salam sehat untuk kita semua. Salam FNM Society. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh.